Oke kita mulai ya, ini kita mau review sebenarnya tentang anemia, ini pasti kasus yang kalian pasti sering terima juga ya di poliklinis, juga di IGD, kita bahas lagi, nah ini kenapa saya pilih topik anemia, memang kalian juga banyak yang request, anemia ini banyak ditemukan juga ya di praktek kita sehari-hari, lalu penyebab anemianya juga sangat banyak, dan tata laksana yang tidak adekuat akan meningkatkan resiko orang, itu akan kembali bolak-balik MRS, pasti begitu, jadi kemarin sudah transfusi, nanti masuk lagi juga transfusi, padahal resiko transfusi itu juga tinggi, dan penumpukan besi akibat transfusi itu juga nggak baik ya, jadi kita harus tahu penyebab-penyebab anemia dan menangannya sesuai penyebab, nah anemia ini ternyata juga bisa mengganggu produktivitas manusia tentunya, kalau sudah bolak-bolak dia sering ke rumah sakit, sering harus MRS, ya pasti produktivitasnya juga terganggu, nah ini per definisi dulu, jadi anemia ini semua tahu ya, jadi dia ini berkurangnya jumlah sel darah merah dan hemoglobin, ada juga definisi yang menyatakan berkurangnya jumlah hematokrit, cuman kalau hematokrit itu lebih kurang pas, karena hematokrit itu kan konsentrasi, jadi jumlah darah di dalam, jumlah sel darah merah di dalam plasma, jadi kalau kita patokan hematokrit turun itu anemia, sebenarnya belum tentu, siapa tahu plasmanya berlebihan, kan juga bisa terjadi dilusi ya, kalau misalnya juga jadi hematokrit ini tidak umum kita jadikan definisi, biasanya Hb dan jumlah sel darah merah. oh iya, nanti yang tanya langsung tulis di chat ya, nanti kita bahas setelah setelah ini selesai, ini saya biasa poin-poinnya aja, lalu ini juga ada definisi dari WHO berdasarkan Hb, ini di sini ada dibedakan wanita hamil dengan laki-laki dan wanita tidak hamil, jadi pada wanita yang tidak hamil itu Hb di bawah 12, ini sudah dibilang anemia ya, dan laki-laki itu Hb di bawah 13, dan kan kalau wanita hamil dikatakan anemi apabila Hb-nya itu kurang dari 11, kenapa lebih rendah, karena pada pada wanita hamil ini cenderung terjadi hemodilusi, jadi terjadi peningkatan cairan tubuh sehingga bisa turun Hb-nya karena hemodilusi itu tadi, jadi batas aneminya dia lebih rendah. Dan anemi ini juga bervariasi ya, tergantung umur, itu di situ adalah umur lebih dari 15 tahun, nanti untuk anak-anak beda lagi, cuman karena saya penyakit dalam, jadi saya fokusnya pada orang dewasa ya, kalau anak nanti kriterianya beda lagi. Jadi dia bervariasi, tergantung umur, etnis juga beda, di mana etnis orang-orang kalau di Amerika itu yang kulit hitam, itu batas Hb-nya juga lebih tinggi. Lalu ketinggian juga ya, jangan lupa, jadi pada orang-orang yang tinggal di altitude atau ketinggian di atas permukaan laut yang cukup tinggi, itu Hb-nya bisa lebih tinggi karena mekanisme kompensasi dari hipoksia, jadi dia bisa terjadi polisitemia sekunder. Oke, dan keadaan-keadaan fisiologis ini macem-macem ya. Nah ini kita refresh dulu sama yang normal, saya selalu tekankan sebelum kita melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak normal, kita harus tahu yang normal dulu. Karena nanti kalau kita tahu yang normal, dibelokkan seperti apapun, itu yang tidak normal kita pasti langsung tahu. Oke, jadi ini adalah fisiologi pembentukan sel darah merah. Jadi ini adalah fisiologi dari eritropoesis. Jadi eritropoesis ini hormon yang merangsang pembentukan eritropoesis itu kita semua tahu ya, itu adalah hormon eritropoetin, di mana hormon eritropoetin ini dihasilkan oleh ginjal. Jadi saya minggu lalu tentiran tentang ginjal CKD, itu pada CKD kenapa jadi anemi? Karena dia ada gangguan pembentukan hormon eritropoetin. Nah, hormon eritropoetin ini juga munculnya itu ada beberapa stimulasi. Itu di belah kiri itu ya, jadi dia ada hipoksia terutama, jadi ada kekurangan oksigen, ada anemia, penurunan HP, dan penurunan jumlah sel darah merah. Akhirnya terjadi gangguan pertukaran gas, sehingga menyebabkan kebutuhan jaringan terhadap oksigen itu meningkat. Nah, itu ada rangsangan, ada kondisi-kondisi seperti itu, lalu keluarlah yang namanya faktor hipoksia inducible factor, atau HIF kita bilangnya. Jadi, hipoksia inducible factor ini nantinya akan ke ginjal, lalu dia akan merangsang atau meningkatkan sintesis produksi eritropoetin. Nah, setelah itu ginjal akan mengeluarkan eritropoetin, eritropoetin ini akan lari ke sum-sum tulang, di mana di situ adalah tempat pembuatan sepal darah merah. Nah, di situlah terjadi, karena adanya hipoksia inducible factor, eritropoetin akan meningkat, akhirnya terjadilah peningkatan eritropoesis di dalam sum-sum tulang. Ya, itu nanti siklusnya akan berulang terus, nanti kalau misalnya pembuatan sel darah merahnya itu sudah bagus, karena rangsangan eritropoetin tadi, otomatis kan sudah tidak terjadi anemi. Nah, hipoksia inducible factornya akan turun, jadi dia feedback negatif ya, dia akan turun, setelah itu akan merangsang lagi eritropoetin yang akan ditekan juga produksinya. Jadi, begitu terus. Jadi, kondisi apapun yang menyebabkan terjadinya hipoksia, itu pasti akan merangsang eritropoetin muncul. Itulah yang menyebabkan kenapa nantinya kalau eritropoetin terganggu, atau nanti ya jalur-jalur yang ada itu nanti terganggu, maka terjadi anemia. Ini dipahami dulu, tadi juga ada HP kenapa pada orang-orang yang tinggal di ketinggian yang tinggi, ini juga sama, itu kan ada menginduksi hipoksia ya, akhirnya terus eritropoetin yang banyak juga akan meningkatkan produksi dari eritropoesisnya. Jadi, seperti itu. Ini adalah fisiologi eritropoesis yang paling dasar, Jadi, ini nggak boleh lupa, ini harus tahu semua. Ya, ini lebih rumit sedikit. Jadi, ternyata sel darah merah kita ini ada umurnya ya, jadi dia tidak bisa selamanya beredar di saluran pembuluh darah kita. Jadi, dia umurnya itu adalah 120 hari. Pasti harusnya ingat semua ya. Jadi, dalam 120 hari itu dia akan bersirkulasi di tubuh kita, di seluruh pembuluh darah kita. Lalu, bila sampai ke waktunya dia akan mati, silahnya mati itu, dia akan masuk, akan diambil oleh makrovac. Makrovac ini biasanya ada di liver, di liven, atau di sun-sun tulang. Nah, setelah dia masuk ke situ, dimakan oleh makrovac, lalu isi dari hemoglobin itu kan ada komponen globin ya, komponen protein, dan komponen besi, hem ya. Nah, semuanya ini akan dipisah, akan dipecah, yang hem nantinya dia akan lari, akan dibuang dalam bentuk bilirubin. Jadi, bilirubin nanti, kenapa? Makanya kalau misalnya nanti ada yang namanya anemia hemolytic, yaitu penghancuran eritrositnya akan tinggi sekali, kenapa kok bilirubinnya bisa naik? Nah, ini dasarnya ya, dia harus ingat-ingat juga, karena ada penghancuran yang berlebih, otomatis produksi penghancuran dari hem menjadi bilirubin juga akan meningkat. Nah, itu besi juga ya, hem itu kan isinya juga ada besinya, nanti kita lihat sekilas juga bagaimana sih metabolisme besi di dalam tubuh kita. Nah, itu nanti akan terjadi suatu siklus tertutup ya. Jadi, bilirubin itu adalah sampahnya, itu nanti akan dibuang, terutama lewat intestin, lewat fesis, sedangkan besi itu tidak mungkin dibuang. Besi itu pasti akan dipakai lagi, dipakai dalam bentuk ferritin, lalu besinya itu tadi kita lihat, ini ya, besinya itu akan diambil lagi sama sum-sum tulang sebagai bahan untuk eritropoisis lagi. Jadi, itu muter aja seperti itu, jadi yang tua dihancurkan, lalu dipecah isinya, lalu besinya diambil lagi untuk pembuatan yang baru, dan begitu seterusnya. Sedangkan bilirubin akan terus terbuang lewat fesis, gitu. Oke. Nah, ini sedikit kita refresh tentang struktur dari sel darah merah ya. Jadi, sel darah merah ini isinya, itu ada hemoglobin, dan hemoglobin ini menempati sekitar 96% ya, dari komponen sel darah merah tersebut, dia pigment merah, jadi yang menyebabkan sel darah kita berwarna merah, eritrosit kita berwarna merah, itu adalah komponen hemoglobin ini. Nah, hemoglobin ini kalau dipecah lagi, dia isinya itu adalah hem, hem itu mengikat besi ya, sama ada komponen protein yang seperti benang bulat ini, globinnya. Jadi, ini yang globin itu adalah seperti benangnya ini, sedangkan yang seperti ini diperbesar ini, ini adalah komponen besinya. Nah, ternyata, satu hemoglobin itu terdiri dari 4 atom Fe yang membawa 4 oksigen. Jadi, satu hemoglobin ini membawa 4 komponen oksigen yang diikatkan pada 4 atom besi. Ya, ini hanya refresh dikit saja, nanti ini berhubungan dengan apa, nanti ada kelainan-kelainan di dalam sel darah merah juga, yang menyebabkan bisa terjadinya anemia. Jadi, kalau semua proses fisiologis yang kita pelajari di awal ini, nanti ada yang terganggu, itu pasti akan menyebabkan anemia. Intinya seperti itu. Nah, ini. Ini kalau hemoglobin ini kan dia tugasnya mengikat oksigen tadi ya, satu komponen hemoglobin itu ada 4 atom Fe yang membawa 4 oksigen. Tujuannya nanti disebarkan dari oksigen yang di paru-paru diambil, lalu setelah di sel-sel akan dilepaskan, dirilis ke sel, digunakanlah oksigen itu untuk proses kehidupan dari sel tersebut. Dan ternyata, sebagian kecil dari CO2 kita, ini juga dibawa oleh sel darah merah. Tapi kalau nggak salah, hanya sekitar 10% atau 20% dalam bentuk basah. Jadi, oksigennya CO2 yang dibawa oleh sel darah merah ini bentuknya bikarbonat. Jadi, dia termasuk buffer. Di dalam tubuh kita itu termasuk buffer. Makanya pada keracunan CO2, ini juga bisa terjadi gangguan rilis dari oksigen karena harusnya dia hanya berapa persen yang dibawa oleh sel darah merah. Tapi karena keracunan, akhirnya lebih banyak yang diikat itu adalah CO2 dibanding O2, akhirnya terjadi keracunan. Ya, ini sekilas. Lalu, gejala umum anemia. Ini yang memang biasanya gejala yang sangat-sangat tidak spesifik. Intinya, karena ada hipoksia di jaringan, maka muncul gejala di beberapa organ. Yang paling sering ini pasti pusing ya. Pusing karena kurangnya oksigen ke otak. Lalu ada juga insomnia, sulit tidur. Lalu ada juga sesak. Kadang-kadang orang juga merasa sesak. Sesaknya ini lebih ke takipno ya. Karena kalau orang anemi itu kan, dia berusaha meningkatkan tenyat jantung, berusaha meningkatkan kardio output, supaya jumlah oksigen yang ke jaringan itu lebih banyak. Makanya akhirnya dia seperti takipno gitu. Lalu fatigue jelas ya, dia lemas. 3L itu ya, jaman dulu lemas, lelah, lesu, itu memang gejala anemi. Lalu pusing, vertigo, di situ ada kesulitan konsentrasi. Dan yang terakhir, terutama pucat ya. Ini kalau pucat ini sebenarnya agak sulit kalau masih habinya masih mepet-mepet di atas 10. Kalau sudah di bawah 10, biasanya kelihatan pucat. Terutama kalau untuk memeriksa anemi, kan kita lihat konjuntiva ya. Jangan lupa. Kalau sklera, kita lihat untuk ikterus ya kan. Tapi kalau untuk anemi, kita lihatnya konjuntiva. Konjuntiva ini pucat biasanya kalau di bawah 10. Kalau antara 10, 11, 12 itu kadang kita juga masih ragu sih. Kadang itu masih merah juga. Dan kalau yang sampai kanan, yang sebelah kanan itu palmarnya benar-benar pucat sekali, itu biasanya di bawah 8 HP-nya. Jadi kalau HP yang masih di atas 8, orangnya juga kejalannya tidak jelas, ini memang kita sulit kalau tidak ada bantuan pemirsaan lab ya. Nah, ini yang harus diingat. Jadi anemia itu bukanlah suatu penyakit. Tapi dia selalu menjadi tanda kalau ada penyakit lain pada orang itu. Itu yang kalian harus ingat. Jadi kalau pemeriksaan DL itu kan sering ya kita lakukan sebagai pemirsaan rutin di kondisi apapun. Kalau kalian curiga infeksi, kalian curiga apapun, kalian kan selalu periksa DL. Nah, selama ada anemi, kalian menemukan HP yang sesuai dengan kriteria WHO tadi, itu hati-hati. Berarti ada penyakit lain di belakang itu. Itu yang harus kalian gali nantinya ya. Jadi anemia itu bukan penyakit, tapi hanya tanda kalau seseorang itu menderita suatu penyakit. Dan jangan lupa selain gejala-gejala umum yang tadi itu, ternyata juga ada gejala-gejala spesifik yang nantinya itu akan lebih menjurus kita. Kita itu lebih menjurus, lebih berfikirnya itu lebih mengerucut ke suatu penyebab. Nah, ini nanti kita lihat gejala-gejala spesifik apa saja yang mungkin kalian juga harus waspadai. Nah, ini grading ya. Jadi ternyata anemia itu ada gejala-gejala juga. Jadi ada yang anemia ringan, itu sekitar 9 sampai 11, lalu ada anemia sedang, anemia berat, dan ada yang mengancam jiwa. Kalau kalian pernah dengar namanya anemia grafis, itu anemia di mana HP-nya itu kurang dari 6. Jadi itu memang anemia yang harus benar-benar kita perhatikan karena dia sudah life-threatening. Kenapa kok bisa sampai mengancam jiwa? Karena biasanya HP di bawah 6, itu jantung kita bisa terjadi gagal jantung akut. Karena terlalu, apa namanya, kompensasinya biasanya akhirnya plasmanya meningkat, alirannya tinggi. Jadi kita sebutnya ini gagal jantung yang bukan, apa sih namanya, bukan low, jadi bukan aliran rendah ya, justru alirannya tinggi itu karena hemodilusinya itu. Jadi karena kompensasi, akhirnya terjadi aliran yang berlebihan, dia juga biasanya takikatinya berlebihan, akhirnya bisa menjadi gagal jantung akut. Ini yang harus kita perhatikan, dan anemia grafis itu adalah kondisi kegawatan. Jadi harus segera diatasi sebelum sampai terjadi gagal jantung. Nah, ini berat gejala anemia, itu tergantung dari beberapa hal ya. Jadi ini juga nanti menentukan tata laksana kita, mana yang harus segera diterapi, mana yang masih bisa, silahnya santai-santai aja terapinya. Nah, itu tergantung berat gejalanya. Semakin berat gejalanya, kita harus segera menerapi secepat mungkin. Biasanya untuk lini pertama, kalau pada yang kondisi berat, harus transfusi dulu. Jadi nggak usah mikir penyebabnya apa, kalau memang gejalanya berat, itu kita harus transfusi dulu. Nah, ini beratnya itu tergantung apa aja. Yang pertama tergantung kecepatan penurunan HB-nya. Misalnya perdarahan akut nih. Darahan akut itu kan langsung, biasanya tidak sempat kompensasi ya, jadi langsung muncul tachycardi, orangnya shock. Nah, ini adalah gejala-gejala anemia yang berat. Nah, ini harus segera ditangani. Selain menangani untuk shock hipofolemiknya, tentunya kita harus siapkan darah juga untuk mengatasi kekurangan atau mengatasi anemianya. Karena kalau dibiarkan itu tadi, nanti bisa terjadi gagal jantung akut. Nah, selain itu, penurunan HB yang cepat juga bisa terjadi pada anemia-anemia hemolitik ya. Ini juga harus diingat. Jadi, pada orang anemia hemolitik itu bisa terjadi penurunan HB lebih dari 1 gram per desiliter dalam waktu 1 minggu. Jadi, kalau misalnya ada orang kok cepat sekali turunnya tiap 1 minggu, ke rumah sakit kok semakin pucat, semakin pucat, tidak ada perdarahan yang kelihatan ya, itu kalian harus hati-hati adanya anemia hemolitik. Nanti kita bahas di belakang. Lalu, bagaimana juga beratnya penurunannya. Misalnya, awalnya dia normal, terus tiba-tiba turun jadi 6. Itu pasti kalau cepat sekali, ada yang anemia hemolitik juga cepat sekali seperti ini ya, habis normal, tiba-tiba langsung jadi 6, itu juga akan menjadi krisis. Ada kondisi yang namanya krisis hemolisis juga. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi, kalau terlalu cepat turunnya dan terlalu berat turunnya, lalu faktor usia juga. Jangan lupa kalau orang-orang tua, ini biasanya meskipun masih turunnya sedikit, itu biasanya gejala jantung dan gejala parunya itu lebih cepat muncul. Jadi, ini juga harus hati-hati pada orang-orang geriatri. Lalu, apakah ada penyakit paru atau kardiovaskuler sebelumnya? Ini juga menentukan beratnya gejala anemia tersebut. Kalau ada gejala, kalau ada riwayat paru atau riwayat kardiovaskuler, biasanya HP 9 aja, dia kadang sudah sese ya. Jadi, nanti kenapa kita menerapi anemia itu benar-benar individual. Jadi, berdasarkan kasus tiap orang, yang tidak bisa disamaratakan. Ini yang saya sebut anemia grafis tadi. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosis anemia. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Anemia ini diagnosisnya itu lebih ke laboratorium ya. Tapi, nggak apa-apa. Nanti kita belajar dari semua segi. Kalau yang memang tidak ada fasilitas laboratorium, kita bisa pakai klinis nanti. Pakai klinis, pakai kira-kira perbedaan antara anemia yang paling spesifik apa. Jadi, memang kalau tidak ada pembantu-pembantu ini, itu memang biasanya nanti kalian bingung. Tapi, nggak apa-apa. Kalau kalian tahu dasarnya, itu pasti nanti bisa lah mendiagnosa dan mengobati. Jadi, kalau anemia ini kan dilihat ya. Kalau misalnya memang benar-benar dia hanya dalam DL itu kan biasanya ada HB, ada lecosid, ada trombosid ya. Kalau ternyata cuma anemianya itu terjadi sendirian, jadi benar-benar cuma sel darah merah saja, ini yang sebelah kanan nih. Jadi, abnormalitasnya itu hanya terbatas pada sel darah merah. Ini harusnya itu melihat hitung retikulosidnya. Biasanya kalau hasil DL yang lumayan lengkap itu ada, retikulosid tonnya. Kalau misalnya dia meningkat, itu memang cenderungnya cuma dua. Jadi, kalau nggak berdarahan, ya anemia hemolitik. Cuma bedanya nanti kita lihat dari klinis jelas ya. Klinis, anamnesis, nanti kita kembali ke situ. Lalu kalau misalnya ternyata retikulosid tonnya itu tidak naik ya. Kalau tidak naik, itu berarti ada tiga kemungkinan nanti bisa dilihat dari bentuk dari sel darah merahnya yang kalian pernah tahu pasti. Anemia mikrosidik, normositik, makrosidik. Ini secara umum dulu ya. Mungkin masih bingung, nanti kita kalau masuk ke satu-satu semoga lebih paham. Nah, kalau terjadi ternyata nggak cuma anemia nih. Misalnya ada pancitopeni ya, namanya bisitopeni atau pancitopeni. Jadi, kalau bisitopeni itu ada dua yang turun. Misalnya anemia dan trombositopeni. Atau anemia dan leukopeni. Atau leukopeni dan trombositopeni. Tapi ini kita bicara anemia. Jadi, kalau misalnya bisitopeni, mesti harus ada aneminya dengan ditambah salah satu, kalau nggak leukopeni, trombositopeni. Nah, kalau ada komponen darah lain yang juga turun, ini harus curiga ada kelainan di sum-sum tulangnya. Kelainannya itu tidak sedikit juga. Banyak anemia megaloblastik, anemia aplastik, mungkin ada kelainan yang namanya mielodisplasia, bahkan sampai ke kanker ya, ke kanker sum-sum tulang, ke kanker hematologi, mulai leukemia, MDS, banyak sekali. Ya, jadi kalau ada prinsipnya sekarang, kalau misalnya ada kelainan selain anemia, kita harus berpikir ke arah gangguan sum-sum tulang. Tapi kalau hanya anemia, ini kemungkinannya masih banyak dan mungkin kita masih bisa intervensi untuk tata laksananya. Ya, ini berdasarkan morfologi ya, ini tadi yang saya bilang, ini juga sering sekali kan ada di hasil-hasil DL, jadi ada MCV, ada MCH, ada MCHC. Ini kalian juga pasti tahu, tapi kita refresh lagi. MCV biasanya yang paling atas, itu menunjukkan ukuran dari sel darah merah. Ini rumus nggak usah dihafal, karena pasti di situ sudah ada hasilnya dan sudah ada harga normalnya ya. Jadi MCV itu menunjukkan ukuran sel darah merah. MCH menunjukkan kapasitas atau banyaknya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu. Nanti kalau kurang, itu kalau dilihat di mikroskop, itu selnya itu bagian pucatnya itu lebih dari 2 per 3. Karena kalau kita lihat itu kan di bawah mikroskop ya, kalau sel darah merah itu normalnya bagian tengah itu selalu agak pucat karena dia cekung. Kalau T3D-nya itu dia agak cekung. Nah, bagian pucatnya itu nggak sampai 2 per 3 dari keseluruhan diameter sel darah merah. Kalau misalnya lebih dari 2 per 3, nah ini berarti kemungkinan HB-nya kurang. Ini berarti biasanya MCH-nya tuh. Lalu kalau MCH-C ini adalah perbandingan atau rasio antara MCV dan MCH. Nah, ini ya. Jadi kalau mikrositik, itu artinya kita lihat tadi MCV. Jadi MCV ini berurusan dengan ukuran dari sel darah merah. Kalau mikrositik, itu artinya dia kecil. Kecil, seperti ini kecil ya. Patokannya apa sebenarnya? Kalau kalian lihat di mikroskop, dulu di pelajaran apa ya, PA atau PK ya, itu bandingan sel darah merah itu adalah sebesar limfosit, kalau kalian ingat. Jadi kalau ada sel limfosit, nah sel darah merah itu besarnya sama. Kalau lebih kecil dari limfosit, kemungkinan dia mikrositik ini. Jadi MCV-nya mungkin kurang dari 80. Lalu kalau normal, ya itu tadi sama dengan limfosit, MCV-nya antara 80-100. Dan kalau lebih besar, makrositik, MCV-nya lebih dari 100. Nah, sekarang kan yang MCH, MCH dan MCH-C, ini menunjukkan, tadi saya bilang, jadi ada lokasi pucat itu tadi. Kalau misalnya turun, itu lokasi pucatnya besar ya. Ini namanya anemia hipokromik ya. Dan biasanya, kalau hipokromik itu selalu mikrositik. Jadi jarang sekali anemia hipokromik itu makrositik. Nah, nanti kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat. Lalu yang kedua, ini anemia normokromik. Nah, kalau normokromik ini bisa ukurannya normal, tapi bisa juga lebih besar. Tergantung nanti, tergantung penyebabnya. Nah, ini yang mikrositik, hiperkromik ini yang saya bilang. Ini dia tidak punya bagian pucat. Ini biasanya sudah ada gangguan bentuk dari sel darah merah. Karena bentuk sel darah merah kan normalnya cekung gitu ya. Kalau ini sudah, bentuknya sudah sangat beda. Jadi ini bentuknya lingkaran, spherosit, dan ini malah sel sapit, kalau pernah tahu sikl sel. Cuman, ini jarang sekali bisa dilihat dari MCV, MCH, MCHC. Kalau yang spherosit sama ini, ini benar-benar harus hapusan darah ya. Tapi jarang sekali mikrositik itu hiperkromik. Oke. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini ada dasarnya juga. Nanti saya jelaskan dan jangan dihafalkan ya. Kalian harus paham. Nah, ini contoh kalau dilihat di mikroskop tadi yang saya bilang. Jadi ini limfosit. Nah, sel darah merah itu seharusnya sebesar limfosit. Tapi lihat di contoh satu. Nah, ini contoh tiga dulu deh. Jadi contoh tiga ini sama ya. Ukurannya antara limfosit dengan eritrosit. Ini berarti normokromik, eh, normositik. Normositik artinya ukurannya sama. Lalu, yang ini, dia mikrositik. Mikrositik kan dia lebih kecil-kecil nih ya, daripada limfositnya. Dan pucatnya, lihat ini. Lebih dari dua per tiga diameter. Beda sama yang ini. Kalau ini normal nih. Kalau ini pucat. Nah, ini namanya hipokromik, mikrositik. Kalau ini normokromik, normositik. Sedangkan yang ini makrositik, tapi normokromik. Jadi ada yang besar nih, lebih besar daripada limfosit ya. Ini namanya dia makrositik. Tapi dia normokromik. Pucatnya ini nggak lebih besar dari dua per tiga dari diameter. Ya, tapi ini harus di HDT lihatnya ya. Cuman untuk refresh aja. Nah, ada lagi yang namanya red cell distribution width. Ini kalian juga bisa lihat kok. Ada beberapa DL yang menyertakan ini. RDW. Kalau pernah dengar, red cell distribution width. Ini menunjukkan variasi ukuran sel. Jadi kalau meningkat, itu artinya ada variasi ukuran di situ. Dan biasanya terjadi pada anemia-anemia yang hipokromik, mikrositik seperti ini. Ini ukurannya biasanya macam-macam. Anisocytosis, poikilositosis, biasanya bacaannya seperti itu. Itu berarti ukuran sel darah merahnya itu bervariasi. Nah, itu akan meningkatkan nilai RDW-nya. Ya, kan? Ini dia akan meningkat pada anemia defisiensi besi. Biasanya yang golongan hipokromik, mikrositik. Nah, ini yang tadi saya bilang konsepnya. Kenapa kok hipokrom itu biasanya mikrositik? Kenapa kalau yang makrositik itu jarang sekali hipokromik? Jadi ternyata begini. Ini kalau kalian ingat, ini kan prekursor atau progenitor dari eritrosit ya, namanya megakariosit. Nanti dia akan mengalami evolusi sampai menjadi eritrosit. Nah, komponen apa saja yang paling berpengaruh? Ternyata di tiga pertama ini, ini di sini dia ukurannya masih besar ya. Kondisi besar ini. Di sini dia itu mengutamakan sintesis nukleusnya. Jadi, pematangan nukleusnya diutamakan duluan di sini. Jadi, kalau nukleus itu kan kalian tahu isinya itu kan DNA. Ya, jadi DNA di sini harus matang untuk mematangkan nukleus baru nanti dia bisa membelah-membelah menjadi lebih kecil. Nah, kalau kepotong di sini misalnya terjadi gangguan pembentukan DNA. yang paling sering itu ada gangguan sintesis DNA itu akibat vitamin A defisiensi, vitamin B12, dan folat. Akhirnya dia akan stuck di sini untuk nukleusnya ya. Jadi, nukleusnya itu nggak akan bisa mengecil misalnya dia tetap sebesar ini. Tapi, sitoplasmanya akan terus membelah. Dia akan terus membelah. Akhirnya apa? Sampai sini dia akan tetap ukuran seperti ini dengan perbandingan nukleus dan sitoplasma jadi besar sekali. Nah, makanya ini yang disebut anemia megaloblastik. karena dia terganggunya di fase ini. Jadi, ukuran awalnya sudah masih besar, terus nukleusnya nggak mateng-mateng, nukleusnya nggak bisa semakin kecil. Tapi, sitoplasmanya bisa membelah terus, akhirnya sitoplasmanya besar, tapi nukleusnya juga besar. Harusnya kan eritrosit itu sudah tidak ada nukleus ya, tapi ini masih ada. Nah, ini yang namanya anemia megaloblastik. Tapi, untuk yang ini di sini, di fase ini, dia sudah mulai kecil dan mungkin ukurannya sudah seperti ukuran sel jarah merah yang normal. bahkan bisa lebih kecil, karena di sini nukleusnya sudah mateng ya, sudah mateng, bisa mengecil sampai benar-benar mungkin bisa sampai hilang. Tapi, di situ juga jangan lupa, nukleus itu selain DNA itu, komponennya, itu juga ada di situ ada komponen hemoglobin. Nah, hemoglobin itu kan dibentuk salah satunya oleh besi. Nah, besi dan protein ya, globin kan, jadi globin dan hem. Nah, kalau hemoglobinnya juga tidak mateng di situ, nah, biasanya akan terjadi gangguan juga di sini. Mungkin dia setaknya di sini atau bahkan lebih kecil, karena nukleusnya ini bisa, nukleusnya tidak bisa mengecil atau menghilang, tapi sitoplasma-nya tetap sekali lagi, dia bisa mengecil, mengecil, mengecil. Akhirnya, selnya itu lebih kecil. Itu makanya kenapa kalau ada defisiensi besi atau defisiensi nutrisi, terutama besi dan protein yang berpengaruh pada pembentukan hemoglobin, dia setaknya di sini. Jadi, ukurannya tidak mungkin besar, karena nukleusnya sudah melewati pematangan dari sintesis DNA, cuman hemoglobinnya yang belum, akhirnya terus terjadi setaknya di sini. Mungkin ini konsep yang harus diketahui dulu, jadi, ada hal-hal yang jangan dihafalkan ya, jadi kalau anemia megaloblastik itu tidak mungkin karena kekurangan defisiensi, tidak mungkin karena kekurangan besi, contohnya seperti itu, karena dia urusannya beda, besi itu tidak mempengaruhi sintesis DNA, jadi nukleusnya tetap bisa matang, cuman nanti hemoglobinnya karena tidak tidak sempurna, tidak matang, akhirnya terjadi gangguan di sini. Jadi, akan membelah terus, makin kecil, makin kecil, makin kecil terus, tapi tidak bisa menjadi eritrosit yang sehat, seperti itulah. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi, tapi ini konsep yang harus benar-benar dipahami. Nah, ini ini DD ya, ini differential diagnosis, kembali lagi, kita lihat dari MCV, karena menurut saya MCV ini sudah luas ya, kayaknya ada di mana-mana pemeriksaannya, tapi jangan lupa nanti tetap kita belajar klinis, ini cuman kita sekilas dulu, ini boleh kalian, nanti kalau mau minta slide-nya boleh ya, jadi ini bisa untuk pedoman juga, kalau MCV ini kurang dari 80, ini kan anemia mikrositik. Nah, DD-nya untuk anemia mikrositik hipokromik, ini cuman 4, ini gak boleh lupa, cuman 4 DD-nya, yaitu yang pertama ini anemia defisiensi besi, yang kedua anemia karena penyakit kronik, lalu ada anemia sideroblasti, dan yang terakhir adalah thalasemi. Jadi DD anemia hipokromik mikrositik cuman 4 itu, tidak ada yang lain. Jadi itu harus ingat-ingat, nah membedakannya gimana nanti salah satunya dengan memeriksa status besinya, status besinya itu bisa dengan keritin, bisa dengan SITI-BC, nanti kita bahas sedikit di belakang ya, jadi 4 DD ini jangan lupa dulu. Kalau anemia hipokromik mikrositik, cuman 4 ini DD-nya. Dan paling banyak, yang paling banyak di lapangan di Indonesia itu anemia defisiensi besi. Jadi kalau kalian menemukan MCV kurang dari segitu, terus gambarannya memang anemia, kalian boleh berpikir ke arah anemia defisiensi besi dulu, sambil ditanyakan mungkin nanti penyebab-penyebabnya, nanti kita bahas di belakang. Lalu yang anemia normositik, ini harus dibantu sebenarnya dengan perhitungan retikulosit, karena di sini sangat bisa membedakan, gimana kalau retikulositnya tinggi, jelas dia ada loss ya, jadi ada perdarahan, atau ada litik yang berlebihan, karena kalau loss dan litik, pasti tubuh kita akan kompensasi membuat sel darah merah terus, makanya retikulositnya akan meningkat. kalian tahu kan ya, retikulosit itu adalah bentuk sel darah merah satu fase sebelum menjadi eritrosit. Retikulosit ini masih punya nukleus, jadi sebelum eritrosit itu kehilangan nukleusnya, itu namanya retikulosit, dan dia biasanya digunakan sebagai penanda kalau sum-sum tulang kita ini aktif. Aktif itu artinya aktif membuat sel darah merah, entah itu ada pemicu dari luar, atau memang dia aktif-aktif sendiri dari dalam. Nah, kalau yang ini penyebab yang paling sering itu biasanya perdarahan dan anemia hemolitik. Sedangkan, kalau retikulositnya rendah, ini juga clue kalau sum-sum tulang kita ada sesuatu nih, jadi dia tidak bisa atau kemampuan pembentukan sel darahnya itu sangat rendah. Nah, ini biasanya terjadi pada anemia aplastik, lalu leukemi, dan di sini dikatakan kegagalan sum-sum tulang yang lain. Jadi, kalau ada retikulosit rendah itu hampir pasti ada kegagalan sum-sum tulang. Sedangkan anemia mikmakrositik yang tadi saya bilang itu ukurannya besar itu dibedakan jadi dua. Ada yang megaloblastik, ada yang non-megaloblastik. Yang megaloblastik ini biasanya tadi itu karena defisiensi vitamin B12 dan kolat yang mengganggu sintesis DNA dari eritrositnya. Sedangkan yang non-megaloblastik dia ukurannya aja yang besar. Ini apa bedanya nanti kita lihat di belakang. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan penyebab ini lebih detail lagi. Jadi, tadi kalau ada anemia itu pertama kita lihat apakah ada blood loss, apakah ada perdarahan. Ini gampang sekali menyingkirkannya kalau perdarahan yang terlihat pasti gampang. Terus, di dua dia ada gangguan sintesis atau ada peningkatan destruksi. Jadi, penyebab anemia cuma tiga. Ini aja konsepnya yang kalian harus ingat. Kalau ada anemia ini, pertama pikirkan ada perdarahan atau enggak. Yang kedua, kalau enggak ada perdarahan, kita cari pikir yang kedua. Apakah ada gangguan sintesis dari sum-sum tulang? Lalu yang ketiga, kalau enggak ada gangguan sum-sum tulang, apakah ada penghancuran yang berlebihan? Udah, tiga. Ini aja konsepnya terjadi anemia. Cuma nanti memang dibagi lagi ya. Jadi, kalau ada gangguan sintesis sum-sum tulang, itu dibagi jadi dua. ada yang namanya memang sum-sum tulangnya tidak bisa menghasilkan sel darah merah dengan cukup. Itu yang namanya insufisien. Ini biasanya karena defisiensi eritropoetin. Jelas tadi yang saya jelaskan di awal, eritropoetin itu adalah hormon utama yang menstimulasi eritropoesis. Jadi, kalau misalnya punya defisiensi, otomatis kemampuan untuk sintesis atau kemampuan eritropoesis pasti akan rendah. Lalu, yang kedua defisiensi nutrisi. Nutrisi itu bisa besi, bisa folat, bisa B12. Itu pasti sel darah merahnya atau eritropoesinya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau kalian ingat gambarnya yang tadi ya. Yang kedua ada infiltrasi pada sum-sum tulang. Jadi, sum-sum tulang itu kan isinya kayak sel-sel gitu ya. Sel-sel stem cell. Jadi, progenitor-progenitor banyak. Kalau kan jadi infiltrasi karena hematologi malignansi, misalnya leukemi, ada multiple mieloma, lalu terjadi fibrosis di simsum tulang, itu sel-sel stem cell-nya itu akhirnya hilang ya karena didominasi oleh fibrosis, didominasi oleh sel-sel ganas. Akhirnya otomatis eritropoesisnya juga akan tertekan kan. Jadi, akan turun anunya, habinya, eh apa namanya, sel darah merahnya. Sama mielosupresi seperti ini karena penyebab dari kemoterapi atau radioterapi. Ini konsepnya hampir mirip dengan yang ini. Yang kedua, gangguan sintesis itu dia ineffective eritropoesis. Artinya apa? Jadi, kalau ineffective itu dia bisa menghasilkan, dia bisa menghasilkan, tapi bentuk sel darah merahnya itu tidak normal. Akhirnya, sama sumtum tulang itu tidak dikeluarkan ke sirkulasi. Jadi, semua sel darah merah kita yang dibentuk oleh sumtum tulang itu nanti kayak di seleksi gitu. Jadi, yang benar-benar normal sudah menjadi eritrosit normal baru akan dikeluarkan ke sirkulasi. Tapi yang tidak normal kadang itu lumpuk di sum-sum tulang. Misalnya pada kondisi-kondisi ini, defisiensi folat, defisiensi B12 yang namanya anemia migaloblastik tadi, kalau ada talasemi ini kan juga bentuknya kan tidak normal ya. Anemia sidoroblastik juga. Ini sebenarnya kalau dilakukan bone marrow function atau bone marrow biopsi, itu sel darah merah di dalam bone marrow itu banyak sekali, tapi bentuknya itu tidak normal semua. akhirnya yang dirilis ke sirkulasi itu sedikit, jadi yang normal-normal aja. Jadi, kalau kita cek di darah itu akhirnya juga anemia. Ini namanya ineffective eritropoesis. Jadi, bukan kemampuan produksinya yang terganggu, tapi kualitasnya. Jadi, kalau yang insufisien ini jumlahnya dia memang tidak bisa membuat jumlah yang adekuat, kalau ini jumlahnya dia oke, tapi kualitasnya ada yang jelek. Jadi, tetap aja akhirnya terjadi anemia karena tidak semua bisa dipakai atau tidak semua bisa dikeluarkan di sirkulasi. Nah, sedangkan yang kedua ini, yang ketiga ini adalah peningkatan kerusakan ya, jadi peningkatan destruksi. Ini ada yang memang genetik dan ada yang memang didapat. Kalau yang genetik, ini ada yang namanya defisiensi metabolik yang paling sering, yaitu ada G6PD defisiensi, kalau kalian pasti pernah dengar ya, jadi ada kekurangan enzim G6PD. G6PD ini enzim yang digunakan untuk pembentukan ATP. Pembentukan ATP pada eritrosit sehingga eritrosit itu bisa hidup dan bergerak. Tapi kalau terjadi defisiensi, otomatis ya namanya juga kekurangan enzim, dia tidak seaktif eritrosit yang lain. Ini namanya G6PD ya. Lalu yang kedua, gangguan dari membrannya, jadi bentuknya itu bisa macam-macam seperti yang tadi spherosit, jadi bentuknya itu benar-benar jadi kayak bola, tadi itu, ini juga mengganggu. Jadi ini yang terdeteksi sama tubuh kita sebagai bentuk-bentuk yang aneh, ini nantinya akan cepat dihancurkan oleh makrovac. Bisa di lien, bisa di liver, bisa di sum-sum tulang. Dan abnormalitas hemoglobin ini juga mengganggu ya. Jadi abnormalitas hemoglobin itu bisa pada paracemi tadi, bisa pada sickle cell, itu ada gangguan pada globinnya. Jadi pada proteinnya akhirnya bentuk dari sel darah merahnya itu juga tidak normal. Ini juga akan menyebabkan ditangkep biaya sama lien, sama liver untuk segera dihancurkan. Makanya terjadi peningkatan dari hemolisisnya. Sedangkan kalau acquired, yang didapat, ini ada dua, dibagi imun dan non-imun. Kalau kalian pernah dengan anemia hemolitik autoimun, ini dia yang imun ini ya. Jadi dia ditempeli komplement, ditempeli antibody, lalu dia hancur. Karena kalau ada antibody, dianggap seperti benda asing. Langsung dimakan sama makrovac. Kalau yang non-imun, ini biasanya terjadinya secara mekanis. Misalnya pada pasien-pasien di IC, itu kan terjadi itu ya, terus ada katuk jantung yang metalik, dia hancur karena kena katuk jantung secara mekanik, itu bisa. Lalu pada infeksi, malaria. Kalau kalian tahu patofisiologi malaria, itu ternyata juga terjadi anemia hemolitik. Kenapa? Karena parasit malaria itu kan masuk di dalam eritrosit ya. jadi masuk di dalamnya eritrosit, lalu terdeteksi sebagai sesuatu yang asing sama tubuh kita, terus langsung dihancurkan. Tapi penyebabnya non-imun, karena dia dimasuki oleh parasit. Nah, ini prinsip tata laksananya. Jadi, prinsip tata laksana anemia itu kalian harus ingat, yang pertama atasi kegawatan. Di mana-mana selalu begitu, terutama kalau anemia grafis, ancaman gagal jantung. Dan itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada kegawatan, mungkin kalian bisa pikirkan untuk transfusi darah dulu sebelum memikirkan penyebabnya. Karena memang untuk penyelamatan, untuk mencegah terjadinya gagal jantung, kita harus menaikkan sel darah merah secepatnya. Lalu yang kedua, jelas terapi suportif, bisa oksigen, cairan, nutrisi, lalu jelas kita cari penyebabnya dan terapi penyakit dasarnya. Oke, itu tadi secara umum ya. Nanti setelah ini kita masuk ke peraneminya, tapi singkat-singkat saja. Jadi yang paling sering saja, jadi kalian nanti bisa ingat-ingat lagi kasusnya, karena nggak semua anemia ini bisa juga kalian diagnosis di tempat yang memang tidak ada fasilitas ya, tapi yang sering kita paling nggak bisa menilai atau mengenali itu dari klinisnya. Oke, lanjut. Pertama ini ya, yang paling sering sekali, ini anemia defisiensi besi. Oke, ini fisiologinya dulu ya, jadi besi itu tidak ada, jadi besi itu namanya one way element. Ini, iron is one way element. Ini apa? Jadi, dia ini tidak akan, jadi ekskresinya itu kecil sekali, jadi dia kebanyakan memang akan dire sirkulasi, dire sirkulasi terus di dalam tubuh kita. Dan kalau dari intake, itu sekitar 20 miligram ya per hari, lalu setelah itu sekitar 5-10 persen aja yang diabsorpsi. Dan itu bisa nanti dia akan disimpan 75 persen ada di sel darah merah kita dalam bentuk hemoglobin. Lalu penyimpanannya yang lain itu bisa di liver dalam bentuk ferritin ya, bisa juga di sum-sum tulang, dan bisa juga di otot dalam bentuk hemoglobin. Nah, untuk loss-nya besi itu hanya dari desikuamasi kulit kita. Jadi, pengelupasan kulit, lalu dari menstruasi kalau pada wanita, dan ekspresi urin. Ini sangat-sangat sedikit. Jadi, yang banyak itu ya dia disirkulasikan di dalam tubuh. Makanya itu kenapa defisiensi besi ini paling sering terjadi. Karena apa namanya, karena misalnya ada peningkatan peningkatan kebutuhan aja, itu biasanya sudah absorpsinya itu harus benar-benar full. Jadi, benar-benar apa ya, defisiensi besi ini karena kecil sekali yang masuk ke dalam tubuh kita, sangat tergantung sama resirkulasi, jadi kalau ada gangguan di resirkulasi itu cepat sekali menyebabkan defisiensi besi. Nah, ini ya, jadi iron atau besi di diet kita, ini akan diabsorpsi di usus. Dan jumlahnya nggak banyak, cuma 1-2 miligram per hari. Lalu, setelah itu, dia akan dibawa di sirkulasi darah kita, dia dalam bentuk FA yang 3+. Jadi, FA itu kalau kalian tahu ada ferro sama ferri. Kalau ferro itu kan yang FA 2+, itu yang aktif. Aktif dan bisa menjadi oksidatif atau radikal bebas. Tapi kalau yang FA 3+, ini, dia kondisinya tidak aktif, dan ini biasanya yang terus diikat oleh transferrin. Di dalam plasma, nah dibawa kemana? Ada 2 jalur. Yang pertama, digunakan untuk eritropoisis. Jadi, dibawa ke bone marrow yang dibawa ke bone marrow, lalu sama seperti tadi, akan membuat sel darah merah, lalu sel darah merah yang tua akan dimakan oleh makrovac, seperti tadi yang saya bilang, tapi FA-nya akan dilepas lagi untuk akan direkulasi terus seperti ini. Sisanya, ada beberapa FA ini yang akan disimpan. Banyakan ini akan disimpan di liver. Nah, ini di liver dan sebenarnya tidak cuma di liver, banyak di sini pun, di makrovac pun, dia juga menyimpan besi juga. Nah, ini nanti metabolisme ini berpengaruh pada terjadinya anemia penyakit kronik. Nanti coba kita lihat ya. Nah, apa saja sih yang menyebabkan anemia defisiensi besi? Kalau melihat siklusnya seperti ini, jelas kalau ada gangguan intake ya, karena besi itu hampir semua kita dapat dari diet. Jadi, kalau ada gangguan intake, pasti bisa terjadi namanya defisiensi besi. Lalu, gangguan absorpsi juga. Jadi, semua fase terganggu, salah satu fase terganggu, bisa terjadi defisiensi besi. Lalu, yang saya bilang tadi, kebutuhan besi meningkat. Kebutuhan besi meningkat ini paling sering terjadi pada bayi, anak-anak, dan wanita hamil. Jadi, tiga populasi ini adalah tiga populasi yang paling-paling rentan terjadi anemia defisiensi besi. Lalu, di sini ada juga loss besinya meningkat. Nah, di sini kan dikatakan loss besi cuma dari tiga jalur ini ya, tapi ada kondisi-kondisi di mana loss besi itu meningkat biasanya pada bedaraan kronis. Nah, di sini saya tulis pikirkan cacing. Kenapa? Karena banyak sekali kasusnya, tapi sering miss ya. Jadi, biasanya petani datang dengan kondisi anemi sudah enam atau tujuh, tapi kondisinya baik-baik aja. Itu artinya apa? Berarti penurunan HB-nya itu nggak cepat. Mungkin udah lama, udah kronis. Biasanya terus gambaran MCV, MCH, MCHC-nya turun semua. Jadi, gambarannya memang mengarah ke anemia defisiensi besi. Tidak ada riwayat perdarahan kronis. Dan kronis ini yang kita tanyakan biasanya apakah pernah berah hitam, apakah pernah muntah darah, atau pernah ada batuk darah, atau misalnya apakah perempuan itu menstruasinya berlebihan, lama, itu juga harus ditanyakan. orang ini biasanya nggak ada riwayat itu semua. Tapi, terus, beberapa kali sih, dulu waktu sekolah, saya dapatkan orang seperti ini keluhannya paling cuma seperti mual, tidak enak. lambungnya itu gastritis, akhirnya terus di endoskopi ternyata ketemunya malah cacing-cacing. Jadi, cacing-cacing tambang itu biasanya banyak di duodenum, ternyata itulah penyebab anemia defisiensi besinya dia. Dan ini ternyata setelah saya praktek di lapangan pun, dulu waktu saya pernah wajib kerja di daerah pangkalan, itu banyak sekali menemui pasien seperti ini. Karena tidak menemukan riwayat, akhirnya saya berikan terapi cacing secara exjuvantibus. artinya saya berikan meskipun saya tidak tahu pasti dia memang cacingan atau tidak, tapi ternyata bisa meningkatkan HB-nya. Dan dia tidak menjadi bolak-balik ke rumah sakit, karena riwayatnya dia tiap 2 bulan transfusi, tiap 2 bulan transfusi. Ternyata setelah saya berikan obat cacing, dia membaik. Ini cuma insight saja ya, jadi kalian jangan lupakan kalau negara kita ini endemis juga cacing, terutama cacing cacing ini ya, ankylostoma, jadi cacing-cacing yang apa, cacing cacing tambang, jadi yang memang menghisap darah itu, makanya bisa terjadi perdaraan kronis. Oke, nah ini sebenarnya ada 3 fase sebelum terjadi anemia defisiensi besi, karena besi itu kan juga banyak simpanannya ya, tadi seperti di liver, di sum-sum tulang, nah kalau misalnya terjadi pengurangan besi itu tidak langsung terjadi anemia dulu, jadi pasti yang berkurang adalah cadangannya dulu. Setelah cadangannya berkurang, lalu mulai berkurang proses eritropoisisnya, baru lama-lama nanti akan berpengaruh pada jumlah sel darah merah, baru akan terjadi anemia, ini hanya segedar perjalanannya aja, dan untuk mendeteksinya, ini kalau dari darah ya, jadi MCV, MJH, MJHCnya turun, lalu jangan lupa RDWnya meningkat, karena dia jumlah bentuk-bentuk selnya itu bervariasi, gambarannya anemia hipokrom mikrositer, dan untuk memastikannya, itu memang kita harus ini, harus memeriksakan status besinya, jadi harus ada ferritin, lalu serum ironnya juga turun, PIBC-nya naik, tapi netnya, saturasi transferrinnya turun, karena memang besinya tidak bisa, atau memang besinya kurang secara absolut, jadi anemia defisiensi besi ini sebenarnya ada yang absolut, ada yang fungsional, kalau absolut, itu artinya memang jumlah besinya kurang, kalau jumlah besinya kurang kan otomatis pembawanya atau besi yang dideteksi di serum pasti turun ya, terus transferrinnya juga akan turun saturasinya, dan ferritin sebagai tanda penyimpan itu juga akan berkurang, ini nanti bedanya yang paling dekat itu adalah anemia pada penyakit kronik nanti kita lihat, nah ini gejala umum anemia dan gejala spesifik tadi ya, jangan lupa kalau pada anemia defisiensi besi ada beberapa gejala spesifik yang bisa kalian anamnesa atau kalian periksa, yang pertama ada glossitis glossitis itu seperti radang pada lidah ya ini kenapa bisa terjadi seperti ini karena pada epitel-epitel kita semua itu butuh besi makanya tadi kan loss besi itu salah satu dari desquamasi kulit desquamasi epitel kita nah epitel pada lidah ini kalau kekurangan besi dia akan mudah inflamasi ya karena dia kan sering bersentuhan dengan makanan jadi dia sering ini akhirnya terjadi glossitis ini salah satu tanda juga pada anemia defisiensi besi dan biasanya disertai stomatitis angularis yang di pinggir-pinggirnya ini ada seperti radang seperti saryawan ya ini biasanya begini lalu ini kalau ini jarang sih sebenarnya ini hanya pada yang benar-benar anemia defisiensi besi yang benar-benar sudah lama sekali berat sekali baru ada gambaran ini tapi ini biasanya ada yang pada orang cacingan tadi saya nemu ini koelonikia jadi pada jempol-jempolnya itu seperti kuku sendok bukan jempol sih jari-jarinya itu kukunya seperti agak cekung-cekung gitu ya itu namanya kuku sendok lalu ada juga sindrom yang namanya plumber vincent ini selain anemia defisiensi besi dia juga disertai gangguan menelan tapi ini jarang sih jarang sekali namanya plumber vincent sindrom dan yang ini ini juga sering malah ditemukan pada ibu hamil kalau kalian tahu waktu hamil kenapa orang banyak yang suka makan es batu nah itu ternyata salah satu gejala pika ya jadi dia kekurangan besi mungkin karena peningkatan dari kebutuhan besi akhirnya dia mengalami anemia defisiensi besi akhirnya muncul di jala pika pika ini makan dia kayak punya hasrat ingin makan sesuatu yang bukan makanan misalnya makan tanah ada pernah kasus juga makan kaca makan kayu makan serbuk-serbuk kayu nah kalau pada orang hamil yang sering itu suka tiba-tiba suka makan es batu itu juga salah satu tanda pika ya nah tata laksananya itu tentunya diet atau nutrisi yang jelas yang tinggi set besi lalu suplemen besi dan suportif dan terapi penyebabnya nah ini ada beberapa terapi tadi ya jadi kalau misalnya sudah kalian curigai anemia defisiensi besi ini kita tentunya melihat penyebabnya dulu penyebabnya juga harus segera ditangani misalnya tadi curiga jagingan ya ditangani dikasih opat jaging misalnya ada riwayat memang dia suka melena atau hematemesis coba di anak desa apakah ada penggunaan opat-opat antinirik jangka panjang jadi seperti itu ya semua penyebabnya kita harus evaluasi lalu pilihan pertama tentunya adalah pemberian terapi suplemen oral aja jadi jangan yang IV karena IV itu juga risiko terjadi anafilaksis kecuali kalau orangnya memang benar-benar tidak bisa oral entah ada gangguan apa baru kita pikirkan untuk terapi IV tapi ini jarang lah biasanya kalau anemia defisiensi besi yang dipraktek atau di sehari-hari biasanya cukup bisa menggunakan terapi oral lalu dievaluasinya kapan? dievaluasinya tiap bulan harusnya idealnya memang dievaluasi itu retikulositnya jadi ada peningkatan dari retikulosit karena kalau pada defisiensi besi ini kan berarti defisiensi bahannya defisiensi bahan pembentuk hemoglobin jadi pasti retikulositnya akan turun karena kan jumlah sel darah merah yang diproduksi juga akan turun nah itu nanti evaluasinya tuh kita melihat retikulosit bisa dalam satu minggu atau dua minggu ke depannya kalau ada peningkatan itu berarti pengobatan kita sudah mulai sudah mulai ini berhasil berarti sudah ada penambahan besi kan di proses eritopolisisnya orang itu lalu kita lihat kenaikan HB-nya juga ini kalau ideal memang harus periksa veritin juga tapi saya biasanya cukup lihat HB satu bulan sekali kalau ada fasilitas retikulositnya kan juga bisa dilihat di hasil DL-nya oke gitu ya ini ada jenis-jenisnya virus ini nanti bisa dilihat sendiri virus fumarat virus glukonat dan virus sulfat kalau itu iron dextran ya nah ini ada beberapa makanan yang tinggi besi ini bisa kalian edukasikan ke pasien-pasien apa saja yang perlu dimakan dan jangan lupa ada juga yang menghambat absorpsi besi yang paling sering adalah teh ya ini ada teh, kopi, coklat ini menghambat semua menghambat penyerapan besi jadi kalau makan makanan yang tinggi set besi seperti ini jangan berbarengan dengan ini karena bisa mengurangi absorpsi dari besi padahal absorpsinya cuma sedikit tuh tadi cuma 15-20% ditambah ini tambah semakin sedikit lagi nah ini tadi yang saya bilang gede dari anemia defisiensi besi itu ada 4 eh ada 3 ya berarti ada anemia penyakit kronik ada anemia sideroblastik dan ada talasemi nanti kita lihat sekilat-sekilat aja untuk talasemi ini biasanya yang khas nah ini ini gambaran sel darah merahnya ya jadi harusnya itu kan gambarannya bulat atau sferis seperti itu jadinya kotak-kotak seperti ini karena hemoglobinnya itu rusak yang tadi bentuk seperti tali-talinya itu kacau balo akhirnya bentuknya jadi seperti ini ini langsung dideteksi sama makrofak tubuh kita langsung dihancurkan nah ini karena jelas-jelas memang bentuknya beda nah akhirnya kejalannya apa nah salah satunya tentunya kalau destruksinya atau hemolisisnya tinggi pasti akan ikterus ya ini kenapa gambarnya bayi karena talasemi terutama yang berat itu biasanya terjadi pada anak-anak dan survival-nya atau kehidupan itu biasanya gak sampai umur 20 tahun kalau pada talasemi yang mayor yang mayor itu artinya benar-benar yang klasik gitu ya ini kayak gambaran bentuknya mukanya orangnya seperti ini ini kenapa kok bisa seperti ini ini karena sum-sum tulangnya itu bisa kompensasi jadi tulang-tulang kita ini sebenarnya kan gak semua ya menghasilkan melakukan eritropoisis tapi pada orang talasemi karena saking butuhnya saking butuhnya eritrosit baru sampai sum-sum tulang lain yang seharusnya tidak menjadi pabrik itu jadi pabrik-pabrik tambahan akhirnya bisa menebal-menebal semua tulangnya ini ya nih jadi kelihatan banget biasanya secara fisik itu orangnya kelihatan kalau itu talasemi khas sekali jadi pipinya lalu mukanya dahinya itu kayak semuanya itu tebal-tebal gitu karena kayak apa ya sum-sum tulang di situ itu dipaksa untuk aktif karena dia sebenarnya tidak membuat yang di situ tapi karena saking butuhnya kebutuhan eritrositnya sangat tinggi akhirnya semua itu sepertinya diaktifkan dan biasanya splenomegali terjadi karena splenomegali ini kan tempat pembuangan tadi ya jadi makrovac salah satunya kalau sel darah merah kita habis waktu kan diambil sama lien nah kalau pada yang hemolisis seperti ini liannya juga akan bekerja keras otomatis dia akan hipertrofi lah hipertrofi akhirnya dia menjadi besar jadi khas biasanya pada orang talasemi itu terjadi ikterus karena hemolisisnya meningkat jadi splenomegali dan ada gambaran khas seperti ini kalau talasemi yang minor atau yang intermediate yang tengah-tengah itu agak sulit ya didiagnosa kadang kita juga baru menemukannya pada orang-orang dewasa tapi biasanya memang tetap ada ikterus jadi tetap ada hemolisis selalu ada kayak dia berkali-kali transfusi tapi setelah dicek penyebabnya yang lain mungkin gak ada itu bisa kalian pikirkan untuk talasemi juga itu banyak sekali sekarang dan jenis talasemi itu banyak sekali ya gitu nah yang kedua ini anemia chronic disease ini dulu deh anemia sideroblastik ini saya gak terlalu banyak bahas anemia sideroblastik itu jadi besi yang yang dipakai yang seharusnya dipakai untuk eritropoisis itu seperti tidak tidak optimal jadi akhirnya terjadi tumpukan-tumpukan besi di dalam sel darah merah ini biasanya sel-sel yang seperti ini tidak akan dikeluarkan ke sirkulasi jadi ini adalah gambaran di sum-sum tulang yang tadi saya bilang eritropoisis ineffective jadi ada beberapa ada beberapa sel darah merah yang bentuknya tidak normal seperti ini karena mengandung besi akhirnya sama tubuh kita tidak dikeluarkan jadi di sirkulasi kalau dicek tetap jadi anemi tapi sebenarnya di sini jumlahnya cukup cuman kualitasnya ada yang jelek itu yang namanya eritropoisis ineffective nah ini yang anemia chronic disease ini yang paling dekat sekali gambarannya dengan anemia deficien citsi nah ini kita lihat sekilas dulu ya patofisiologinya jadi pada penyakit kronik itu liver selalu akan mengeluarkan yang namanya hepcidin ini ya hepcidin nah ini akan meningkatkan atau increase sintesis hepatic of hepcidin nah hepcidin ini apa fungsinya dia itu menghambat dia bisa menghambat makrofag itu mengeluarkan mengeluarkan hasil dari atau mengeluarkan sel darah merah yang tadinya ditangkap itu akhirnya banyak yang tertangkap dan tetap ada di dalam makrofag akhirnya yang di sini yang disirkulasi itu sedikit sekali sel darah merahnya tapi sebenarnya jumlahnya itu cukup cuman sama ada di dalam makrofag-makrofag seperti ini makanya gambarannya tetap serum ironnya itu akan sama-sama turun jadi kalau kita cek di serum besinya itu juga sama-sama turun tapi total bending capacity-nya kalau pada kalau pada yang tadi anemia defisiensi besi itu dia akan meningkat karena untuk untuk kompensasi untuk mengambil besi lebih banyak ikatannya itu atau yang yang membawa itu akan ditingkatkan tapi kalau yang ini karena besinya memang tidak dikeluarkan di sini ya TI besinya juga turun gitu ya jadi gimana ya jadi gini aja jadi anemia defisiensi besi yang tadi saya bilang itu kan ada yang absolut ada yang fungsional kalau absolut itu artinya memang jumlah besinya itu turun tapi kalau fungsional itu sebenarnya jumlah besinya normal bahkan cenderung mungkin tinggi karena disimpan di makrovak-makrovak ini tapi tidak boleh dikeluarkan seperti sirkulasi akhirnya juga sama saja terjadi anemia itu terjadi pada anemia anemia penyakit kronis jadi kalau gambarannya seperti itu kalian harus cari penyebab atau penyakit dasarnya karena kita nantinya mungkin akan cuma transfusi-transfusi aja kalau kalian tidak mencari penyebabnya contohnya yang paling sering mungkin renal anemia renal anemia itu juga terjadi seperti itu jadi anemia penyakit kronik yang diginjal itu juga bisa terjadi renal anemia seperti ini jadi gambarannya itu ini ya kalau dibandingkan jadi SI, TI, BC-nya ini terutama dua ini kalau defisiensi besi SI-nya itu turun tapi ikatannya dia akan kompensasi jadi akan naik tapi saturasinya tetap turun laveritimnya jelas turun karena simpanannya turun karena jumlah besinya turun sedangkan kalau penyakit kronik itu simpanannya itu normal cenderung tinggi karena itu tadi dia ada di dalam makrovak dan tidak boleh keluar karena ada hepsigenia ini yang menghalangi yang aneminya itu jadi bersifat hanya fungsional saja jadi bukan jumlahnya sebenarnya tapi karena dia tidak boleh keluar dari makrovak seolah-olah terjadi anemi itu yang membedakan jadi kalau penanganannya itu tetap harus mencari penyakit dasarnya atau penyakit kronisnya apa bisa infeksi kronis misalnya pada TBC seperti itu ya bisa juga penyakit kronis lain selain penyakit ginjal penyakit liver nah itu harus dicari semua karena penyebabnya harus ditangani kalau enggak ya akan dia akan transfusi pola-balik dia juga akan MRS pola-balik seperti itu lalu ini sekilas anemia megaloblasti yang tadi saya jelaskan ya jadi folat sama vitamin B12 itu sama-sama saling bantu-membantu dalam sintesis DNA jadi kalau defisiensi salah satu atau keduanya itu akan menyebabkan kondisi sel yang besar sekali tadi itu ya karena nukleusnya tidak matang tapi sitoplasma-nya tetap bereplikasi akhirnya terjadi besar-besar seperti ini nih makro-ovalositosis dan sampai biasanya leukosidnya jadi DNA yang disini ini bukan DNA eritrosid aja ya yang terpengaruh jadi semua DNA-nya leukosid juga DNA-nya trombosi juga nah leukosidnya ini karena saking tidak bisa matang dia akhirnya bisa sampai bereplikasi bolak-balik akhirnya segmennya itu bisa sampai hiper banyak sekali di dalam ini karena dia tidak tidak matang-matang lah jadi dia bereplikasi terus seperti itu nah apa saja penyebabnya sama seperti tadi ya gangguan intake jelas gangguan absorpsi jelas dan kebutuhan juga meningkat ini juga biasanya pada ibu hamil terutama yang folat ya dan ada gangguan metabolisme ada beberapa obat yang bisa mengganggu metabolisme dari vitamin B12 dan folat itu tadi ini sekilas aja jadi vitamin B12 ini banyak terjadi defisiensi pada orang-orang vegetarian ya karena pada tumbuhan atau pada sayuran itu sedikit sekali kandungan vitamin B12 jadi kalau ada pasien kira-kira ada curiga seperti ini gambarannya makrositik kalian coba tanya apa dia vegetarian vegetarian sering sekali terjadi defisiensi vitamin B12 nah vitamin B12 ini penyimpanannya itu sebenarnya bisa sampai 2-5 tahun ya kalau folat itu bisa didapat di sayur dan buah eh sorry sayur, buah dan juga hewani kalau B12 tadi yang kaya cuma di hewani ya ini ada susu ada ikan dan lain-lain kalau folat di sayur juga ada dan penyimpanannya hanya sedikit ya hanya 4-6 bulan tanda dan gejalannya ini biasanya kalau yang spesifik yang spesifik itu biasanya disertai gangguan neurologis ya jadi ada yang namanya itu subakut combined degeneration jadi orangnya itu kenderung seperti tidak seimbang ataksia pokoknya ada gangguan neurologi kalau ada gangguan neurologi ini biasanya ada terjadi gangguan defisiensi vitamin B12 yang lainnya ini bisa dibaca yang tidak terlalu khas ya nah bedanya apa kalau pada yang non-megaloblastik ini seperti liver disease hipotiroid sindroma mielodisplastik ini biasanya hanya besar aja dia jadi ukuran eritrosinya besar tapi tidak terjadi yang namanya tadi tuh hipersegmentasi neutrophil seperti itu tidak terjadi tapi bedanya itu mungkin dari ini aja dari pemeriksaan susun tulang dan pemeriksaan darah tapi secara klinis hampir sama oke nah ini ya tadi reticulosit ini berguna untuk menentukan respon dan potensial dari pemero ya ini tadi terapinya jadi kalau pada vitamin B12 itu diberikan IM tiap hari selama 10 hari lalu 1 kali tiap bulan sampai kapan sampai habisnya normal ya karena kita kalau menerapi nutrisi seperti ini mulai dari besi terus vitamin B12 folat itu kita juga jangan lupa harus mengisi juga cadangannya jadi misalnya tadi ya defisiensi besi itu misalnya dalam 3 bulan HB-nya udah normal jangan langsung dihentikan suplemen besinya kita harus tambah 3-6 bulan lagi untuk mengisi cadangannya sama seperti ini jadi pada vitamin B12 dan folat juga sama kita terapi sampai HB-nya normal tapi kita lanjutkan terus untuk maintenance paling nggak sampai minimal 3-6 bulan berikutnya meskipun HB-nya sudah normal tujuannya untuk mengisi cadangannya jadi itu yang harus diingat ya cadangan itu harus diisi karena kalau tidak ada cadangan nanti defisiensinya bisa lebih cepat dan lebih mungkin terjadi ini prinsip dasar lagi kalau ada makrositik yang non-megaloblastik cari penyebabnya paling sering itu ada penyakit liver hipotiroid di terapi juga penyakit dasarnya nah ini hanemia hemolitik ini tadi yang saya bilang dekstruksi dari sel darah merah tipenya macam-macam bisa berdasarkan tipe defeknya seperti tadi pada membrannya ada gangguan atau pada pada metabolisme seperti defisiensi G6PD tadi lalu lokasinya juga ternyata ada hemolysis yang terjadi di intravaskuler dan ekstravaskuler kalau ekstravaskuler itu terjadi di lien tadi itu di makrovac di lien kalau intravaskuler terjadi pada saat di darah misalnya itu yang paling sering kalau intravaskuler itu pada malaria itu terjadi hemolysis intravaskuler sampai kadang itu kalau kalian dengerkan istilah malaria itu black water fever karena memang kencingnya bisa sampai hitam merah sampai hitam karena terjadi hemolysis intravaskuler terus komponen besi dan komponen hemoglobinnya itu bisa keluar lewat urin makanya namanya black water fever tapi kalau yang ekstravaskuler itu jarang jadi dia cuma paling tidak ikterus tapi tidak sampai dibuang ke urin itu setilas aja itu tadi bedanya sudah tahu jadi ini membran defect ada macam-macam enzyme defect hemoglobin defect ada talasemi ada sickle cell lalu yang autoimun ini ada dua jenis ada IHA yang warm ada yang cold ini tidak perlu terlalu detail pokoknya nanti kita lihat saja sekilas terapinya yang non-imun ini bisa obat-obatan bisa infeksi yang tadi malaria yang saya bilang bisa penyakit liver lalu ada fragmentasi sindrom ini terjadi biasanya pada pembuluh darah pembuluh darah yang mengecil misalnya pada hipertensi pada preeklamsi ini bisa terjadi rusak karena dia waktu masuk di pembuluh darah itu berebut akhirnya pecah hemolisis itu bisa di IC seperti itu ya antrum botik mikroangiopati ini atau laksananya sama prinsipnya tata laksana aneminya dan tata laksana penyakit dasar nah ini yang anemia hemolisis tadi sudah dijelaskan sekilas jadi kalau lisis-lisis seperti apa tadi bilirubin dia jadi bilirubin makanya pada hemolitik anemia selalu ada dua tanda yang pertama ada tanda penurunan ada tanda peningkatan kerusakan HP jadi ada tanda hemolisisnya apa aja terutama harus ada ikterus dan ada hiper bilirubinemia yang indirect ya nanti kalian ingatkan ya ada bilirubin itu ada bilirubin direct dan indirect kalau yang hemolisis ini meningkatkan bilirubinemia yang indirect dan dia mengurangi plasma haptoglobin haptoglobin ini yang mengikat hemoglobin jadi karena semakin banyak hemoglobin yang dipecah dari dari sel darah merah akhirnya transportnya ini kan juga mengikatnya banyak jadi kalau diukur dia akan berkurang itu namanya haptoglobin makanya tadi yang saya bilang ini ada juga terjadi hemoglobin uri hemosiderin uri ini black water fever tadi ya jadi kencingnya itu bisa berwarna merah sampai hitam lalu yang kedua ada tanda hiperplasia dari eritropoisis makanya terjadi peningkatan reticulositosis jadi reticulosit itu hanya meningkat pada dua kondisi pada perdarahan dan pada hemolisis karena dia berusaha mengejar berusaha mengejar kekurangan dimana sebenarnya kapasitas sum-sum tulang itu masih bagus jadi karena kapasitasnya masih bagus kalau di perifer dia kurang dia akan berusaha meningkatkan kapasitas produksinya nah bedanya kalau kapasitas sum-sum tulangnya memang sudah rendah makanya reticulositnya pasti rendah karena dia kapasitas membuatnya juga sudah rendah itu hanya dua ya yang terjadi reticulositosis disini hanya pada hemolisis dan pada perdarahan karena kelainannya semua di perifer jadi diingat-ingat nah ini juga perusakan sel itu itu ya jadi tanda-tandanya itu dia terus nah ini juga tanda-tanda yang jangan lupakan jadi pada orang yang anemia hemolitik kadang datang itu justru dengan keluhan batu empedu jadi mungkin biasanya kan kalau anemia hemolitik ini biasanya orangnya muda-muda karena kebanyakan herediter atau anemia hemolitik autoimun ini biasanya pada orang yang usianya masih muda sih 20-an gitu ya tapi datangnya itu dengan batu empedu serangan batu empedu kolik seperti itu ternyata batu empedu di sini itu ternyata bukan batu empedu kolesterol seperti orang-orang biasanya tapi batunya batu pigment ini sering sekali terjadi pada orang-orang anemia hemolitik ya pada orang-orang talasemi juga sering jadi itu juga harus harus dipikirkan juga karena talasemi juga terjadi hemolisis nah ini BAKnya tadi yang saya bilang ini bisa warnanya bisa hitam hitam merah kalau ini yang kasus seperti ini itu pagi dia hitam lalu semakin siang semakin kuning ini kas sekali pada PNH kalau kalian pernah dengar paroksismal nocturnal hemoglobin uri ini kas sekali kalau dikumpulkan urinnya itu tiap beberapa jam ini akan berubah warna ini tidak ada di penyakit lainnya ini khusus pada PNH PNH itu sebenarnya seperti kelainan autoimun juga jadi adanya gangguan jadi sebenarnya kan sel darah merah itu kalau tadi itu yang usianya sudah 120 hari kan dia harus dimakan ya dimakan sama krovak itu ada penandanya penandanya itu pada PNH ini rusak akhirnya sebelum waktunya dia malah bisa dihancurkan gitu loh terutama dibantu sama komplement ada kayak tempat duduknya itu nah itulah terjadi PNH kenapa kok yang pagi bisa sini karena pekat kalau pagi kan kencing kita pekat semakin siang dia akan semakin kuning PNH ini dan biasanya dia disertai tidak hanya yang turun anemia HP-nya tapi juga lepositnya dan trombositnya dan pasti ada splenomegali ya pertama disini ada gejala umum anemia dan pikirkan gejala-gejala penyakit dasar tadi nah ini sekilas aja tuh bentuknya kalau yang spherosid itu seperti ini ya kalau yang normal kan kayak gini pipih gini kalau yang sudah bulat spherosid bayangin ini kalau dia lewat disini harusnya kalau bentuknya pipih dia bisa masuk-masuk lewat sela-sela ini tapi kalau bentuknya bulat pecah dia disini ya ini cuman gambaran aja kenapa kok hancur ya itu mekanisme tubuh kita sendiri karena kalau nggak normal ya akan hancur contohnya secara mekanik dia udah nggak bisa lewat dari pori-pori seperti ini dia bisa hancur ini yang sikel sel ya kalau pernah dengar anemia sel sabit ini seperti ini bentuknya jadi bentuknya benar-benar seperti sel sabit karena dia tidak bisa lentur tidak bisa lewat masuk ke kapiler akhirnya dia biasanya menyumbat nih disini makanya pada krisis krisis sel sabit itu biasanya terjadi trombosis-trombosis seperti ini nah itu yang jisik spidi defisiensi itu kalau dilihat itu di sel darah merahnya itu ada bulat-bulatan biru itu oksidan-oksidan yang tidak bisa hancur karena jisik spidinya defisien ya terus ini skistosid skistosid ini pada fragmentasi tadi jadi kehancuran misalnya pembeluh darah dia hancur karena karena katuk jantung mekanik dia hancur nah bentuknya seperti ini jadi benar-benar hancurnya itu rusak gitu ya terfragmentasi talasemi seperti ini ya talasemi itu yang pas ada sel target sel target itu kayak gini jadi ada gambaran merah dikelilingi putih lalu merah lagi target sel dan yang ini jangan lupa dedenya pada anemia defisiensi besi juga karena dia gambarannya hipokromikrositer tapi dia ada ikterus jadi dia gabungan antara defisiensi besi gambarannya dengan hemolysis kenapa hemolysis karena dia sel darah merahnya tidak normal sebenarnya logikanya seperti itu aja yang ini malaria tadi ya karena di dalam sel darah merahnya ada parasit langsung dihancurkan nah ini sekilas aja AIHA ya ada yang warm ada yang cold ini apa sih warm itu disini adalah antibody IgG jadi dia bisa bisa terjadi hemolysis di suhu badan normal kalau yang IgM ini harus ada pencetus dinginnya dulu jadi exposure terhadap dingin ini baru bisa hancur penyebabnya ada disini ini kasus spesialistik ini soal soal ujian nasional saya ini kalau di lapangan jarang sekali kita harus membedakan jarang sekali terapinya hampir sama kalau kebanyakan ini 70% warm ya jadi jarang yang cold terapinya ini bedanya kalau pada AIHA ini lebih ke kortikosteroid karena kita menghambat imunnya sama seperti terapi-terapi autoimun yang lain ini juga catatan ya kalau kalian curiga ini AIHA itu kalian jangan sekali-kali langsung memberikan transfusi darah yang biasa jadi kalau bisa kalau kalau gak salah dulu itu kan ada apa namanya wash eritrosit ya tapi sekarang itu beda sekarang leukodeplated eritrosit jadi kalau memang kalian menemukan pasien seperti ini dengan kondisi anemia grafis jangan dipesankan transfusi darah yang biasa atau PRC biasa atau wool blood biasa jangan karena itu akan meningkatkan resiko dihemolisisnya semakin berat jadi pesankan yang PRC yang leukodeplated jadi yang sangat minimal leukosit kalau dulu istilahnya wash eritrosit jadi eritrosit yang sudah dicuci kalau sekarang kayaknya leukodeplated dan langsung konsul untuk pemberian kortikosteroid karena ini yang paling penting ya nah ini cuman sekilat saja jadi bisa di dia bisa lisisnya di intrafaskuler bisa di ekstra tadi yang saya bilang kalau ekstra itu di lien di makrova kalau di intrafaskuler ya di dalam pembuluh darah nah komtes kalau kalian pernah dengar itu diagnosisnya sebenarnya seringnya ini IHA itu ditemukan tidak sengaja misalnya kalian pernah gak ada pasien kalian pesankan darah lalu kalian dapat surat dari PMI tuh ini tidak ada yang cocok terus disitu tulisannya komtesnya positif karena komtes itu biasanya akan dilakukan otomatis di PMI nah kalau sudah ada gitu komtes positif ya berarti kemungkinan dia IHA jadi biasanya kita sudah dapat itu dari info dari PMI kecuali kalau datang kondisi berat anemia grafis dari anamnesa jelas terus dari tanda-tanda jelas nah itu baru baru kita pikir ke situ juga ya cuman biasanya kita ketemunya itu gak sengaja dari komtes oke ini yang sekilas anemia aplastik anemia aplastik ini jelas gangguannya di sum-sum tulang penyebabnya ini bisa genetik bisa didapat yang genetik ini gak usah di ini kasus anak ya terutama pada kasus-kasus pediatri kalau yang inherited kalau yang acquired ini banyak terjadi bisa karena obat-obatan bisa karena pelan kimia bisa karena virus bisa karena otomimun juga dan bisa juga iatrogenik nah kalau anemia aplastik ini dia terjadi pansitopeni jadi ada tiga yang turun tidak cuma anemia saja seperti tadi yang di depan ya kalau ada gak cuma anemia tapi terjadi leukocitopeni dan romopeni berarti ada gangguan di bonero itu yang harus benar-benar dipikirkan nah ini contohnya anemia aplastik dia selalu pansitopeni dan tidak ada sel ganas ya karena anemia aplastik ini bisa mirip gambarannya dengan leukemi cuma kalau di hapusan darah tepi biasanya kalau leukemi sudah muncul tapi kalau yang anemia aplastik tidak ada dan retikulositnya jelas turun karena kapasitas produksi pembuatan darahnya juga rendah dan yang tadi saya bilang pikirkan PNH ya PNH itu juga gambarannya bisa anemia plastik dan kalau ini hanya sekedar tahu kalau dilakukan bonero aspiration itu hasilnya seperti ini jadi sel-selnya itu digantikan jaringan lemak makanya kapasitas produksi pabriknya ini rusak sudah anemia makanya ini anemia aplastik dan ini simptom-simptomnya gejala jelas ada gejala anemi lalu ada gejala dimana lekopeni biasanya dia sering berulang infeksi jadi beberapa kali MRS itu karena infeksi dengan gambaran pancitopeni itu hati-hati anemia aplastik lalu yang trombosid juga rendah biasanya sering nah ini catatan juga biasanya orang-orang anemia aplastik ini datang pertama di diagnosis DB tapi terus dia kemudian berapa minggu lagi datang berapa satu bulan lagi datang kondisinya anemia aplastik jadi baru ketahuan biasanya setelahnya karena awalnya mesti orang awarenya ke low plateletnya misalnya seperti itu jadi banyak ya sering-sering misdiagnosis di awal dan anemia aplastik ini termasuk salah satu anemia yang sulit sekali penanganannya terutama kalau sudah berat biasanya kita sih memberikan kalau untuk kalau untuk di daerah atau untuk di rumah sakit yang fasilitasnya kurang lengkap paling cuma bisa transfusi jadi transfusi berkali-kali ya memang itu tidak ada terapi lain kecuali kalau memang bisa dirujuk untuk dilakukan diagnosal pasti dengan BMA mungkin dipastikan apa benar ini anemia aplastik atau ada kelainan dari keganasan hematologi biasanya kalau ada kan bisa kita obati nah untuk leukositi yang rendah itu sebenarnya kadang juga diberikan suntikan ya suntikan GMCSF itu kalau di rumah sakit rumah sakit besar ada tapi kalau di rumah sakit kecil biasanya tidak ada ya akhirnya kita tangani saja infeksinya jadi ini memang penanganan yang paling sulit dan paling hopeless oke ini sekilas sama ini yang kemarin ya jadi kalau renal failure ini renal anemia penyebabnya banyak tadi semua sudah kita bahas dari defisiensi besi dari nutrisi dan lain-lain nah ini terakhir kapan sekarang kita tepat kapan sih sebenarnya kita tuh paling tepat melakukan transfusi darah jadi ternyata transfusi darah itu kita harus berpikir memberikannya itu sama seperti memberikan obat jadi prinsipnya harus ada tepat indikasi tepat pasien tepat produk darahnya apa tepat dosisnya tepat cara pemberiannya juga artinya diawasi jadi jangan hati-hati dengan reaksi-reaksinya terus aman dan cost effective yang jelas ya jadi sama seperti kita memberikan obat dan jangan berpikir bahwa HP angka itu adalah satu-satunya faktor kalian harus transfusi jadi tetap dilihat beberapa faktor terutama berat gejalanya tadi ya semakin berat semakin akut itu kita butuh transfusi semakin besar tapi kalau kronis belum ada gejala-gejala hipoksia pikirkan beberapa faktor ini jadi jangan langsung diberikan transfusi nah ini biasanya pada kondisi-kondisi seperti ketidakseimbangan supply dan demand ini juga bisa diberikan misalnya pada orang-orang yang mau operasi orang-orang yang habis trauma dan ini biasanya konsep umum ya jadi kalau ada HP kurang dari 7 baru dilakukan transfusi atau misalnya HP-nya sudah masih antara 7-10 tapi sudah ada hipoksia yang simptomatik ini boleh kita berikan transfusi juga dan setiap penyakit punya target sendiri-sendiri ya ini nanti kayak misalnya CKD itu targetnya hanya 7-9 aja cukup jadi kalau 8 gitu gak perlu transfusi kecuali ada gejala-gejala hipoksia seperti misalnya penyakit liver yang hematemesis melena akibat pecahnya varis esesofagus itu kita juga gak boleh tinggi-tinggi transfusinya karena bisa meningkatkan resiko pecah lagi biasanya HP-nya cukup antara 8-9 jadi ada beberapa kasus yang memang tidak harus kita melihat HP banyak sekali faktornya ya ini sekilas aja bisa kalian baca berapa sih yang harus diberikan dosisnya ini ya 5 cc per kilogram berat badan untuk dewasa kecepatannya seperti apa ini kecepatannya kalau kalau dewasa ditransfusi dalam 4 jam ini sekilas aja bisa kalian baca indikasi-indikasi dari macam-macam produk darahnya dan ini jangan lupa reaksi-reaksi yang bisa muncul pada saat transfusi oleh karena itu kita harus berpikir benefit risk ratio-nya sebelum memberikan transfusi karena reaksi-reaksi ini juga berbahaya dan bisa mematikannya kalau yang imunologi ini yang paling sering trali ini ya trali terus ada akut hemoleutic reaction ini bahaya sekali terus kalau yang non-imunologi ini bisa takut takut itu overload ya bisa kontaminasi bakteri bisa penularan-penularan virus terus yang ini bisa iron overload kalau kita terlalu sering transfusi tanpa indikasi akhirnya orangnya bisa overload besi dan ini juga berbahaya bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis oke terima kasih ini yang dapat saya berikan semoga kalian paham ya mungkin yang mau tanya sebentar ada yang mau ada yang mau tanya langsung atau saya baca dari sini aja kalau mau tanya langsung langsung unmute aja kalian langsung tanya boleh sambil nunggu ini ini ada yang nanya ya izin bertanya pada pasien CKD overload dengan anemia grafis kapan bisa mulai start transfusi dokter untuk HP targetnya berapa tadi kalau misalnya pasien CKD yang jelas-jelas overload anemia grafis harus dua-duanya jalan jadi kita tangani overloadnya misalnya apakah overloadnya masih bisa dengan furosemid ya kita berikan lasik sambil dipersiapkan transfusi tapi kalau sudah tidak bisa mungkin harus cuci darah dan durante cuci darah kita lakukan transfusi juga jadi harus ditangani dua-duanya dan untuk HP targetnya yang tadi kalau untuk CKD itu 7-9 aja nah ini boleh yang sudah angkat tangan langsung tanya aja silahkan ini ada yang tahu mau tanya langsung ya silahkan ya selamat malam dokter ya selamat malam ya malam dok saya dokter Desi dokter internship izin bertanya dokter pada setting puskesmas dimana sulit untuk melakukan pemeriksaan lab dok termasuk HB apakah memungkinkan pemberian sulfasferosus pada pasien dengan gejala anemia seperti lemas lesu dan apakah klinis tersebut tanpa gangguan hemodinamik dapat menjadi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan HB terima kasih dokter ya oke kalau untuk langsung memberikan sulfasferosus itu harus kecurigaan anemia defisiensi yang beneran ya artinya kalian harus gali riwayatnya benar-benar karena resiko iron overload itu juga berbahaya jadi kalau memang kira-kira orang itu tidak punya penyakit dasar tidak punya penyakit kronis yang lain jadi benar-benar murni atau mungkin jelas ada riwayat perdaharan kronisnya boleh langsung kalian berikan besi seperti yang tadi saya bilang obat cacing saya duga cacing itu ya berarti kan saya berpikir kalau ini defisiensi besi karena cacing jadi ya saya berikan aja obat cacing dan suplemen besinya itu tergantung kalian jadi nanti kalian harus benar-benar anamnesa dengan jeli kalau memang tidak ada fasilitas ya kalian senjata kalian cuma anamnesa sama pemeriksaan fisik coba cari pemeriksaan pemeriksaan yang atau gejala-gejala yang spesifik kalau kalian yakin sangat yakin atau kira-kira memang 80% yakin ini defisiensi besi mau gak boleh langsung diberikan besinya ya terus tadi yang kedua apa pertanyaannya untuk yang kedua pertanyaannya ini dok mengenai RDW tadi sempat disebutkan bahwa untuk pemeriksaan RDW itu bisa untuk melihat efisiennya lebih mengarah ke talasemia atau defisiensi maka ada cut off kenaikan berapa persen itu lebih ke talasemia berapa persen itu lebih ke pandemian defisiensi besi terima kasih dok itu kalau cut off tergantung lab jadi tergantung tergantung labnya kalau misalnya ada kenaikan ya boleh berjikir ke arah defisiensi besi kalau rendah justru talasemi jadi kalau RDW rendah itu justru ke arah talasemi nanti kan ada biasanya itu nilai normalnya berapa yaudah kalian katakan itu aja persennya berapa kalau naik ya berarti arahnya ke defisiensi besi kalau turun itu arahnya ke talasemi tapi tetap harus disesuaikan dengan klinis ya dengan gejala dan klinis jadi jangan katakan di satu satu parameter aja oke ada lagi yang mau nanya langsung kalau belum ada ini saya baca juga izin bertanya dok saat melakukan transfusi pada pasien CKD ini sudah ya apakah perlu ditambahkan furosemid tadi sudah saya jawab ya perlu kalau CKD terutama CKD dengan overload ya ini siapa sih yang belum unmute ini sudah ya ya jadi kalau pada yang jelas-jelas ada overload atau kalian takut terjadi overload itu boleh diberikan premed ya namanya premed itu boleh diberikan furosemid dan apakah ada perhatian khusus yang perlu dilakukan saat memberikan transfusi pada pasien ini ya tetap dilakukan kalau memang pasien itu jelas CKD hati-hati resiko overload ya hati-hati resiko overload tetap harus kalian monitor karena juga pada pasien CKD yang pasti CKD itu memang harus hati-hati antara balas cairannya kita harus benar-benar perhitungkan terus berikutnya guna asam folat untuk anemia megaloblastik apa ya dok tadi sepertinya sudah saya jelaskan jadi asam folat ini salah satu komponen yang berguna pada sintesis DNA jadi dia berguna karena kalau misalnya anemia megaloblastik itu biasanya terjadi defisiensi antara vitamin B12 folat atau keduanya jadi penggunaan asam folat ini untuk bahan bahan pembuatan atau bahan eritropoisis pada megaloblastik sebenarnya tidak tidak hanya pada megaloblastik aja ya ini jelas karena defisiensi tapi untuk mencegah terjadinya krisis itu biasanya kalau krisis itu artinya gini misalnya kita mengejar seperti tadi defisiensi besi kan kita berikan suplemen besi ya akhirnya itu terjadi pembentukan eritropoisis yang meningkat nah pembentukan yang meningkat ini kan akan meningkatkan kebutuhan folat juga karena folat itu kan juga dibutuhkan untuk pembentukan eritropoisis terutama sintesis DNA nya nah itu boleh diberikan folat juga untuk mengatasi peningkatan kebutuhannya ini jadi biasanya folat selalu saya berikan pada orang-orang yang memang sedang koreksi atau sedang terapi terapi panjang untuk anemianya bisa pada anemia hemolisis bisa pada anemia defisiensi besi dan lain-lain karena dia pasti juga butuh folat untuk membentuk atau untuk melakukan eritropoisis jadi boleh diberikan ya untuk pasien CKD dengan anemia atau pemberian SF harus diberikan setiap hari nah untuk pasien CKD dengan anemia pemberian tablet besi ini harus dipastikan dulu kalau ini memang anemia defisiensi besi absolut ini sebenarnya kalau kita ngomongin adrenal anemia masih dalam lagi banyak lagi ya jadi intinya kalau pada pasien CKD yang mengalami anemia itu harus dipastikan lagi dia defisiensi besinya absolut atau tidak kalau absolut boleh diberikan suplomen besi tapi kalau tidak absolut yang fungsional biasanya kan tadi kan penyebabnya banyak tuh misalnya ada uremik atau apa ya itu ditangani dulu jadi kalau ginjal ini lebih sulit penanganannya harus kita cari semua penyebabnya dulu dan sama prinsipnya balik lagi ke awal kalau memang pasti defisiensi besi baru diberikan suplomen besi tapi kalau masih ragu masih ada penyebab lain jangan buru-buru diberikan tablet besi ya lalu selamat malam dokter Rijin bertanya pada transfusi darah ada resiko hipokalsemi karena sitrat lalu untuk pasien indikasi transfusi namun hasil labnya hipokalsemi apakah kita harus melakukan koreksi kalsium dulu sebelum transfusi atau boleh langsung tambahkan kalsium glukonas saat transfusi ya pertanyaannya bagus ya jadi memang ada resiko hipokalsemi karena sitrat tapi biasanya terjadi pada transfusi transfusi masih tapi kalau transfusi 1-2 sudah ada indikasi hipokalsemi tanpa harus transfusi pun sudah harus jadi terapi karena hipokalsemi juga berbahaya bisa menyebabkan serangan jantung jadi kalau kalian sudah punya data memang orang ini hipokalsemi meskipun tidak akan transfusi tetap harus diberikan si akun konas ini ada yang raise hand lagi boleh langsung tanya aja ini yang raise hand dok halo dok izin bertanya dok perang vitamin C pada penyerapan besi apakah itu ada hubungannya sama patogenesanya itu dok sama atau teh dan antasit apakah itu ada hubungannya sama patofisiologinya terus yang kedua apabila kita memberikan transfusi PRC apakah kita selalu menyediakan antidotumnya iron slating agent itu dok oke ya kalau untuk ya sama-sama kalau untuk yang vitamin C tadi ada ya jadi vitamin C itu malah membantu absorpsi dari zat besi jadi vitamin C itu ascorbic S itu bisa membantu absorpsi dari besi ya terkait dengan tadi fisiologi besinya ya jadi tapi dia berperannya di absorpsi lalu yang kedua tadi untuk iron slating agent itu tidak perlu ya jadi itu hanya di nanti terjadi diberikan pada orang-orang yang memang sudah terjadi overload pada overload iron biasanya pada orang-orang talasemi jadi yang talasemi yang benar-benar tergantung transfusi dia itu tiap bulan harus transfusi nah itu nanti kalau bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun itu kalau kita periksa very thin itu bisa sangat tinggi ya dan itu bisa terjadi overload nah itu baru diberikan iron slating agent kalau untuk yang biasa-biasa bukan riwayat transfusi itu tidak perlu karena overloadnya itu bisa terjadi setelah transfusi yang bertahun-tahun sampai puluhan tahun ya gitu terus ini materinya nanti di-share ya ada di youtube ya kalian bisa ulang-ulang lagi kalau tadi masih ada beberapa hal yang belum jelas bisa kalian ulang-ulang dan bisa tanya saya di grup telegram ya apapun kalian tanya boleh terus ini bila ada anemia grafis dengan HP 2-4 apakah transfusi harus menunggu hasil hapusan darah untuk step transfusinya gimana dok berapa call of dulu yang bisa dimasukkan saat itu juga ya kalau anemia grafis ini kita bicara masyarakat kegawatan ya apalagi HP 2-4 tidak usah menunggu apa-apa tidak usah menunggu juga penyebabnya apa kecuali kalau kalian curiga autoimun itu aja yang kalian pikirkan kalau mau transfusi jenis darahnya harus beda tapi kalau misalnya tidak ada indikasi ke arah sana harus langsung diberikan transfusi untuk mencegah terjadinya gagal jantung akut ya kalau anemia grafis jadi penyebabnya kita pikir belakangan ini hanya untuk penyelamatan dulu langsung dilakukan transfusi step transfusinya ya biasa seperti biasa kalian lakukan transfusi aja terus berapa call of dulu ini tergantung juga kondisinya apakah dia ada baseline-nya ada gangguan jantung ada kardiomegali atau ada CKD nah itu berapa call of dulu yang dimasukkan kalau kecepatan tadi kalau dosis ya sesuai yang tadi slide saya itu 5 ml per kilogram berat badan kalau kecepatan harus diberikan dalam 4 jam kalau memang misalnya dia ada CKD atau dia orang tua atau dia ada kecurigaan mungkin kardiomegali biasanya kalau saya memberikan 1 call of per hari jadi dalam 1 hari itu gak lebih dari 1 call of jadi untuk mencegah supaya tidak overload ya gitu aja sih ya itu masukkan secara praktisnya ini tadi yang raise hand masih mau nanya lagi kalau belum selamat malam dok saya cember tanya jika pasien dengan keluhan batu empadu dengan penurunan HP bagaimana kita bisa curiga pasien mengalami anemia hemolitik selain dari usia terutama untuk ukuran batu yang ukuran dari 5 mili kan biasanya terapi farmako ya dok untuk batunya sehingga agak susah melihat jenis batunya oke tetap ya ini kita lihat klinis lagi kalau misalnya batu empadu HPnya turun kita lihat mungkin ininya apa namanya ikterus ada gak hemolitik itu yang paling khas ikterusnya jadi kalau gak ada ikterus ya jangan mikir hemolitik gitu aja jadi kalau misalnya dia memang ada anemi dengan batu empadu ya bisa aja mungkin dia punya penyakit kronis yang lain menyebabkan anemi kebetulan ada batu empadu juga bisa terjadi karena batu empadu terbanyak kan bukan batu empadu hemolitik ya tapi batu empadu kolesterol jadi mungkin dia sudah ada misalnya sudah ada gangguan atau sindroma metabolik mungkin sudah ada diabetes ya bisa aja terus akhirnya dia juga ada anemi tapi aneminya karena penyakit kronis jadi membedakannya bukan dari bukan dari USG atau dari apa ya jenisnya ini hanya secara teori karena kita memang jarang sih mendeteksi batu empadu sampai jenisnya tapi pernah terjadi dan banyak terjadi pada orang-orang yang hemolisis ternyata setelah diteliti itu batunya adalah batu pigment jadi kalau mau tahu ini hemolitik atau enggak kalian harus bedakan dari klinis pokoknya kalau hemolitik kuncinya dilihat ikterus kalau ada kecurigaan ikterus periksa bilirubinnya kalau memang naik dan memang bilirubin yang dominan adalah yang indirect ya kalian harus berpikir kalau ini batu mungkin bisa terkait dengan hemolitik juga gitu aja ya jadi harus klinis klinis yang penting klinis oke lalu ada lagi pada seseorang yang menderita bulimia nervosa yang mengkonsumsi magnesium oksida secara berlebihan dapat menyebabkan anemia dari sensi besi atau tidak mungkin kalau secara langsung sepertinya enggak ya tapi mungkin lebih ke kalau bulimia ini jelas intakenya kurang pasti jadi bukan gangguan karena magnesiumnya magnesium oksidanya tapi lebih ke intakenya ya jadi otomatis kalau dia bulimia kan intake besinya juga pasti kurang jadi menurut saya itu slide-nya nanti boleh kalau ada yang mau nanti langsung ini aja ya DM saya atau kalau bisa dikirim ke telegram nanti saya kirim ke telegram deh nggak apa-apa terus ini jika tidak salah ingat saya pernah diajarkan bahwa talasemia mayor sering terjadi penumpukan besi karena terapi transfusi betul ya tadi sudah saya bahas ya pada orang talasemi sering terjadi penumpukan besi karena mereka harus transfusi hampir tiap bulan tiap bulan juga pasti tiap bulan mereka akan datang untuk transfusi jadi kebanyakan pasti akan terjadi overload overload besi terus pada anemia defisiensi besi kadang ditemukan pada pemeriksaan fisik konjunktiva yang anemis bagaimana patomekanisme di dalam tubuh yang menyebabkan konjunktiva anemis ya dok wah ini maksudnya gimana kenapa kita anemia melihat konjunktiva mungkin gitu ya maksudnya ya ya karena di konjunktiva itu pembuluh darahnya paling banyak ya jadi kalau kita kayak tadi tuh sel darah merah itu kan warnanya merah diwarnai oleh hemoglobin jadi kalau Hb turun sel darah merah turun ya otomatis kita pucat ya gitu aja sih logikanya kalau di konjunktiva itu banyak aliran darahnya terus datang dengan keluhan lemas mual nyiri perut tidak ada tanda-tanda berdarahan saat dicek ternyata Hb 6 apa termasuk indikasi transfusi iya tadi indikasinya adalah bila Hb kurang dari 7 6 ke bawah itu sudah mulai life threatening mulai ada kemungkinan terjadi bisa terjadi gagal jantung akut jadi harus segera transfusi ya jadi termasuk indikasi terus pada pasien anemia hemolitik bagaimana membedakan autoimun dan non-imun jika dilihat dari gejala klinis ini juga panjang ya kalau autoimun pasti dia ada gejala-gejala autoimun biasanya usianya muda terus wanita ya biasanya terus mungkin kalau dia adalah bagian dari SLA dia akan muncul gejala-gejala SLA yang lain ya mungkin kalian baca lagi ada kriteria SLA 4 dari 11 itu kalau masuk ternyata salah satu anemia hemolitik mungkin dia yang autoimun kalau yang non-imun ini lebih jelas kalau yang non-imun ini lebih jelas karena biasanya ada penyakit dasarnya oke ini ada yang angkat tangan monggo langsung tanya aja oke ya selamat malam ya jadi nanya enggak belum oke lanjut dulu ya izin bertanya bagaimana pendapat dokter mengenai orang-orang yang setelah makan makanan berlemah atau daging meminum teh dengan alasan ingin mencuci lemak dan apakah hal tersebut dapat mencetuskan jadinya anemia ya tadi jelas ya teh atau tamin itu salah satu yang menghambat absorpsi dari besi dimana daging itu tinggi zat besi jadi kalau kita makan daging sambil minum teh lama-lama ya bisa terjadi anemia defisiensi besi kalau absorpsi besinya berkurang ya tadi sudah ada di slide terus ini maaf dok untuk makanan sehari-hari yang menyebabkan penghambatan penyerapan besi apa aja ya tadi sudah ada ya nanti coba dilihat lagi di slide-nya ada kopi ada teh lalu ada apa tadi ya makanan-makanan berserat itu juga bisa menghambat besi kalau terlalu banyak makanan berserat ya terus ini juga pada pasien terkadang hasilnya hasil lab mana ini tadi ini mengapa pada pasien terkadang hasil labnya HB sudah di bawah 6 tapi ada pasien yang tidak menunjukkan dia lain iya betul banget tadi yang saya bilang ya jadi gejalaan ini itu tergantung pertama kecepatannya kalau misalnya lama dia terjadi sangat kronis mungkin dia HB4 HB3 biasa aja banyak itu saya terjadi di lapangan jadi orang datang pucat sih cuma biasa aja bisa jalan tidak ada keluhan pusing dia masih bisa duduk ya pokoknya tidak ada gejala apa-apa dicek ternyata HB-nya 3 itu yang pasien cacing tadi yang saya cerita itu salah satu contohnya seringnya seperti itu jadi terjadi kronis tapi tidak ada gejala karena apa karena sudah ada kesempatan tubuh untuk kompensasi jadi makanya gejalanya itu tidak jelas makanya dia kan tidak ke rumah sakit lama tuh paling mungkin setelah kelihatan sekali pucatnya baru terus dia dibawa sama keluarganya biasanya nah ini kan biasanya terjadi pada petani-petani mereka tidak tahu kalau dirinya itu anemi bisa bisa banget kalau memang terjadinya sangat kronis ini yang raise hand kalau mau bicara langsung boleh loh ya langsung aja lalu ini pasien apa saja ya dok yang rentan terhadap trali kemudian untuk penata laksanaannya bagaimana kapan kita bisa memulai transklusinya kembali oke pertanyaannya bagus juga trali ini adalah reaksi idiosinkrasi jadi kalau kalian ingat yang namanya idiosinkrasi itu tidak bisa diprediksi seperti reaksi alergi tapi bedanya kalau alergi itu kita butuh pengenalan kedua kali ingat ya jadi kalau dulu ada reaksi alergi itu bukan paparan pertama justru yang menyebabkan reaksi tapi justru paparan kedua dan berikutnya karena sudah ada terbentuk IgE kan di dalam tubuh kita tapi kalau reaksi idiosinkrasi itu dia disebut juga pesedo alergi ya jadi dia tidak butuh paparan pertama untuk terjadinya reaksi jadi bisa tiba-tiba di paparan pertama langsung terjadi seperti semacam alergi trali ini seperti itu nah secara patofisiologi dikatakan trali itu terjadi reaksi imun dari leukosid donor jadi misalnya kita kebetulan ditransfusi dapat darah donor yang leukosidnya itu ada yang aktif seperti itu ya itu bisa menyebabkan keradangan di kita jadi di tubuh kita yang diserang adalah paru-paru jadi semacam ARDS gitu nah kapan kita bisa memulai transfusi ya jelas kita harus menangani tralinya dulu biasanya trali itu muncul sekitar 4-6 jam setelah transfusi jadi tiba-tiba pasiennya sesak tapi tidak ada overload tapi gambarannya sama seperti edema paru jadi full ronki seperti itu biasanya memang penanganan pertama dilakukan diberikan furosemid gak apa-apa itu untuk untuk membedakan dengan tako tapi kalau dengan furosemid tidak membaik ya sudah kita bisanya suportif memang yang tentu saja apa namanya tidak ditransfusikan lagi dari sumber darah yang sama jadi harus ditunda di tangan tralinya dulu penanganannya cuma suportif aja jadi cuma diberikan oksigen diberikan seperti itu aja jadi tidak ada penanganan khusus terus kondisi seperti apa pada pasien yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan set besi IV dan jika nanti diberikan set besi IV apakah ada kemungkinan terjadi reaksi dipersensitifitas pada pasien dan jika ada reaksi ini apa yang dapat dilakukan ya tadi seperti yang saya bilang kondisi-kondisi dimana pasien itu tidak bisa makan atau minum per oral baru kita berikan IV selain itu pada pasien-pasien CKD yang sudah hadir reguler itu juga disarankan pemberiannya juga besinya IV kalau dia memang defisiensi besi absolut jadi pada kondisi-kondisi seperti itu karena memang resiko hipersensitifitas betul sekali jadi pemberiannya pun kita tidak boleh langsung diberikan biasanya ada seperti fase dimana kita itu memberikan stimulasi sedikit jadi biasanya diberikan 10 cc sambil dilihat reaksinya dalam berapa menit kalau ternyata aman kita naikkan naikkan pelan-pelan seperti itu pemberiannya secara titrasi karena memang resiko terjadi alergi nah kalau terjadi reaksi alergi tentunya penanganannya sama seperti penanganan anafilaksis ya kalau sampai terjadi shock ya kita suntikan adrenalin seperti itu kita berikan antihistamin kita berikan steroid sama penanganannya sama seperti penanganan alergi mengonsumsi pil penambah darah secara rutin dalam anjuran yang sesuai dalam jangka panjang nanti akan berpengaruh pada fungsi ginjal tidak tidak ya jadi tidak ada tidak ada suplemen sed besi yang mengganggu fungsi ginjal selama ini tidak ada justru memang harus diberikan kalau jelas-jelas jadi definisi sedi besi absolut harus diberikan lama terutama tadi yang saya bilang untuk mengisi ininya apa namanya mengisi storage-nya ya penyimpanannya itu tadi ini yang ada send tidak jadi bicara boleh loh langsung ngomong saja oke terus ya cukup ini mohon maaf dong untuk grup teragamnya link untuk tergabungnya dimana ini kalau yang sudah saya kirimi email mestinya ada semua ya kalau tidak ada nanti bisa hubungi saya ada yang boleh DM di di IG juga boleh terus ini ujin bertanyaan satu untuk gejala umum anemi atau hipoksia jaringan pada anemi defisiensi besi biasanya mulai muncul kapan apakah saat mulai defisiensi langsung muncul atau akan muncul setelah terjadi defisiensi cadangan besi ya itu saya jawab dulu ya jadi setelah muncul kan tadi ada tiga fase tuh ya jadi ada fase dimana dia masih iron deficient aja jadi cadangan besinya turun tapi belum mengganggu eritropoisis ya hipoksia jaringan baru akan terjadi bila sudah terjadi anemi karena yang menyebabkan hipoksia ini kan karena kurangnya oksigen kan ke jaringan jadi harus terjadi anemi dulu jadi munculnya tentunya setelah terjadi pengurangan semuanya biasanya cadangan besinya akan berkurang dulu tapi belum ada gejala waktu itu nanti lama-lama dia akan mengganggu eritropoisis dan kalau sudah terjadi anemi maka terjadilah gejala-gejala hipoksia jaringan itu tadi ya terus bagaimana cara cepat membedakan MDS dan leukemi wah ini pertanyaan yang keren sekali ya membedakannya harus dengan BMA jadi gak bisa kita bedakan hanya dari pemiksaan hapusan darah karena MDS ini myelodysplastic syndrome ini biasanya di hapusan darah mungkin gambarannya masih normal tapi setelah di BMA wah itu sudah banyak sekali kelainannya di situ jadi leukosid-leukosidnya sudah gak karu-karuan kalau leukemi itu juga ada gambaran kalau leukemi awal itu masih ada anemia plastik kan leukemi itu kan sel ganas ya biasanya leukositosis tapi justru pada fase-fase tertentu di fase awal itu pre-leukemi itu ada yang terjadi anemia plastik justru tapi akhirnya beda juga dengan MDS nah untuk membedakannya jelas harus dilakukan BMA ya pada kasus anemia grafis dengan HP 2 sampai 4 berapa kolof yang boleh ditransfusikan dalam 1 hari tergantung kondisi pasien kalau dia usia muda tidak ada penyakit jantung tidak ada penyakit ginjal sehari biasanya boleh diberikan 2 ya 2 lah jangan lebih-lebih ya takutnya nanti kan tidak sempat mengevaluasi kalau terjadi trali atau apa 2 lah paling gak ya tapi kalau dia tua lalu ada gangguan jantung ada gangguan ginjal lebih baik 1 hari 1 kolof saja oke saya ingin bertanya berapa target transfusi pada kasus critically ill anemia grafis melihat klinis pasien atau mencapai liberal HP goal lebih dari 10 atau restriktif HP goal ini sudah baca teorinya ya kayaknya ya memang ada 2 teori ya jadi ada yang minta ada yang setuju dengan goal HP segitu ada yang jangan tinggi-tinggi nah ini memang kontroversi di semua kasus anemia pada semua penyakit itu HPnya sekarang targetnya beda-beda jadi tergantung konsensus tergantung kesepakatan para ahli tapi lebih baik kalau saya lihatlah klinisnya kalau misalnya klinisnya dia misalnya usia tua terus HPnya 8 tapi kok sudah sesak atau mungkin dia punya penyakit paru langsung berikan transfusi gak apa-apa tapi HPnya juga tidak usah sampai ditunggu sampai klinisnya benar-benar tidak ada sesak lagi misalnya dia ditransfusi HPnya 10 tapi kok masih ada klinisnya ya masih sesak itu boleh anda berikan lagi transfusi biasanya kelihatan jelas kalau kita sudah transfusi terus gejala hipoksia jaringannya hilang itu biasanya kelihatan jadi kita lebih pilih ke klinis ya terus yang restriktif itu biasanya lebih ke kayak penyakit-penyakit jinjal itu biasanya 7-9 aja cukup lalu yang tadi saya cerita penyakit liver terutama yang resiko pecah varises itu gak boleh tinggi-tinggi karena akan meningkatkan hipertensi portalnya ya jadi bisa meningkatkan kemungkinan pecah itu malah targetnya paling ya hampir sama 7-9 aja cukup terus kenapa pada penderitaan anemia sklera tanpa ikterus ini kalau anemia hemolytic kalau bukan anemia hemolytic mestinya enggak ya mestinya enggak deh oke ini jika ada pasien datang dengan HB normal namun trombosidnya semakin hari semakin menurun sampai kurang dari 68.000 demam sudah hari ke-14 riwayat PPOK TB untuk tata laksana bagaimana ya dok nah ini kayaknya banyak yang harus ditanyakan ini kenapa trombosidnya bisa turun apakah ada penggunaan obat-obatan tertentu atau ada reaksi-reaksi imun itu juga harus ditanyakan ya ini enggak bisa saya jawab langsung karena ini banyak hal yang perlu ditanyakan detail ini oke ada orang-orang yang memang kurang makan daging ataupun suka minum teh yang baik menimbulkan kejalaan anemi seperti 5L ataupun tidak ada pengaruhnya tidak ya dok sama mensuasi jadi mensuasinya tidak teratur dan sebagainya gimana-gimana kalau ada orang yang kurang makan daging ataupun suka minum teh yang baik menimbulkan kejalaan anemi ya kalau makan daging disertai minum teh itu memang secara teori bisa mengurangi absorpsi besi seperti tadi ya tapi pengaruhnya ke menstruasi enggak ya kalau gangguan tapi aneminya bisa loh bisa berpengaruh pada menstruasi kalau aneminya kronis ya terus ini tata laksana defisiensi besi kan cukup lama biasanya bagaimana kepatuhan pasiennya dok mengingat efek samping tablet besi adalah GI upset oke jauh ini bagaimana efektivitas tata laksana ini ya betul jadi kalau namanya terapi yang lama kronis itu memang pintar-pintarnya kita dokter ya untuk edukasi dan untuk terus menyemangati pasien ini kan juga kejadian enggak cuman di defisiensi besi terutama kalau pasien tibi ya itu kan tantangan banget karena pengobatannya lama pasiennya biasanya jenuh ya kita harus bantu dong dengan edukasi terus dengan selalu menyemangati dia ya karena dan tentunya penjelasan kadang pasien itu bingung loh habisnya sudah normal kok saya masih harus minum ini jelaskan aja kalau memang ini tujuannya supaya bapak tidak berulang lagi terjadi defisiensi besinya karena cadangan besinya harus diisi juga pak isinya sekitar 3-6 bulan jadi bapak harus tetap minum suplemen seperti itulah jadi itu tergantung kita kalau GI upset itu pengalaman saya tidak selalu terjadi memang ada beberapa orang yang mengalami ya lebih ke tapi ringan kok biasanya boleh ditambah golongan-golongan seperti PPI ya omeprasol seperti itu boleh kalian berikan untuk mengurangi gejalanya ya ini anemia pada penyakit kronis seperti CA penanganannya bagaimana ya dok karena pasien batal kemo jika HP kurang dari 10 betul apakah bisa dengan suplemen blablabla itu ya kalau pada penyakit kronis ini patofisiologinya bukan karena kekurangan nutrisi tapi tetap ya kalian harus cek terutama pada pasien keganasan apakah benar dia ada malnutrisi apakah benar dia ada anoreksia kalau ada anoreksia bisa terjadi defisiensi nutrisi juga seperti defisiensi FE B12 dan folat tapi tetap harus dipastikan dari dari struktur-struktur dari morfologi-morfologi eritrositnya dan dari anamnesa kalau perlu ada pemeriksaan yang canggih ya boleh diperiksakan tadi feritin SIPBC lalu konsentrasi atau kadar B12 dan folat ya tapi kalau tidak ada itu semua anoreksia tidak terjadi dia makannya bagus nutrisinya bagus ya mungkin murni karena keganasannya jadi terjadi anemia penyakit kronis kalau anemia penyakit kronis terapinya ya cuma satu tangani penyakitnya kalau ada persyaratan untuk kemo harus lebih dari 10 ya transfusi seperti itu ya karena tadi salah satu indikasi transfusi juga apabila dibutuhkan untuk peningkatan kebutuhan misalnya pada orang yang mau operasi misalnya mau operasi syaratnya 10 ya HPnya 9 meskipun tidak ada keluhan ya tetap harus di transfusi supaya memenuhi persyaratan operasi ya jadi sama kalau kemo juga seperti itu kalau butuh syarat ya dilakukan transfusi oke ini untuk korelasi anamnesis dengan anemia gimana ya dok maksudnya gimana ya boleh tanya langsung gak sih kalau kayak gini saya bingung nih oke coba yang lewat yang lain dulu ya untuk evaluasi HP pasca transfusi baiknya setelah berapa lama post transfusi berapa lama kenaikan HP bisa terlihat dalam pemirsaan darah ya jadi kalau kita transfusi itu memang tidak boleh langsung diperiksa karena ada proses hemodilusi ya hemodilusi itu biasanya terjadi sekitar 6 sampai 8 jam jadi kalau kita mau cek HPnya ya kita tunggu 6 sampai 8 jam oke izin melancang sedikit bertanya terkait cross match transfusi oke pada kondisi cross match minor positif auto control positif satu atau dua dengan direct com test positif apakah transfusi dapat tetap diberikan dan apakah efektif diberikan premed dengan defendant corticosteroid ini pertanyaannya bagus ya jadi kalau terjadi cross match transfusi itu yang kita lihat adalah auto control dan cross matchnya kalau cross matchnya masih di bawah auto control itu masih boleh diberikan ya boleh diberikan transfusinya yang sangat tidak boleh itu kalau cross match yang terjadi itu melebih auto control jadi misalnya auto controlnya disini kan positif satu dan dua tapi ternyata cross matchnya positif tiga atau empat itu jelas tidak boleh itu sangat kontraindikasi tidak boleh karena bisa terjadi hemolysis ya jadi kalau ini masih di bawah auto control itu boleh diberikan nah kalau direct com test positif boleh transfusi tapi pilihlah tadi ya sediaan darah yang leukodeplated yang dulu istilahnya wash eritrosit yang ini kalian berikan yang leukodeplated jadi mengurangi resiko terjadinya reaksi imun boleh diberikan premed dengan difenhydramin atau kortikosteroid tapi yang penting komponen darahnya kalau tidak punya yang leukodeplated konsultasi dulu ya jadi mungkin harus ditentukan benefit risk ratio-nya dulu karena kalau kira-kira lebih berbahaya diberikan lebih baik tidak diberikan daripada nanti terjadi efek samping atau itu yang lebih berbahaya ya 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 selamat menikmati